Pada hari yang sama, berita menyebar dari pavilion harta karun segudang bahwa akan ada lelang dalam 10 hari, dan akan ada senjata pil yang dijual. Senjata pil adalah senjata yang hanya bisa disempurnakan oleh monster tua inti dalam. Dengan senjata itu, monster tua inti dalam akan mampu melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih besar dari kekuatan mereka sendiri. Begitu berita itu keluar, hal itu menyebabkan kehebohan di alun-alun pasar. Nilai senjata pil jauh melampaui monster tua inti dalam biasa. Bahkan di tanah kacau, tempat sumber daya berlimpah, mustahil untuk menjamin bahwa setiap orang akan memiliki senjata pil. Ada banyak monster tua inti dalam yang tidak memiliki senjata pil. Pada hari yang sama, berita itu menyebar dengan kecepatan paling cepat. Setelah itu, semakin banyak pakar yang berdatangan ke pasar. Hanya dalam waktu satu hari, pasar sudah penuh sesak dengan orang. Banyak monster tua inti dalam telah datang. Pada hari ini, terjadi keributan di pintu masuk pasar. Sepuluh monster tua inti dalam dari desa Banteng Barbar telah tiba, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Mereka tidak menekan aura mereka sedikitpun saat mereka berjalan ke pasar. Aura yang bergejolak membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, langit berubah warna, dan awan bergerak. Di belakang monster tua dan yuan, ada lebih dari selusin pemimpin langit kekaisaran. Setelah mereka memasuki pasar, mereka mengambil potret dan menempelkannya di setiap sudut pasar. Rumor itu benar. Virtuos Anfeteret membuat desa Barbarian Bull menderita kerugian besar. Ya ampun, mereka benar-benar mengejarnya dari desa Banteng Barbar ke sini. Mereka bertekad untuk membunuh sang pemberani yang berbudiluhur. Pada potret itu tertera nama, penampilan, dan kekuatan Virtuos Anfeteret. Ada penjelasan rincin, tetapi ketika semua orang melihat hadiahnya, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Mereka yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah 1 juta yuan batu. Mereka yang memberikan informasi akurat dan berhasil menangkap Virtuos Anfeteret akan diberi hadiah 10 juta yuan batu. Ini adalah hadiah yang sangat besar, dan menimbulkan kegaduhan. Semua orang menebak siapakah Virtuos Anfeteret itu. Tapi itu belum berakhir. Setelah desa Banteng Barbar, para ahli dari gunung matahari terbenam juga muncul. Ini adalah kekuatan besar yang tidak lebih lemah dari desa Banteng Barbar. Jumlah monster tua inti dalam yang datang tidak kurang dari desa Banteng Barbar. Para ahli dari dua kekuatan besar datang satu demi satu. Begitu mereka bertemu, bau mesiu yang pekat memenuhi udara. Kedua kekuatan itu saling berhadapan, dan hawa dingin menjalar. Namun pada akhirnya, mereka tidak bertarung. Bahkan mereka tidak berani bersikap kurang ajar di pasar. Dengan sangat cepat, para ahli Zephyr dari Sunset Mountain juga mengeluarkan potret dan menempelkannya di mana-mana. Semuanya adalah potret dari Virtuos Lus Cultivator. Adapun hadiahnya, sebenarnya adalah 15 juta batu primal. Kedua belah pihak ingin menemukan sang pengembara berbudiluhur. Hadiahnya mencapai 25 juta. Ini adalah angka yang mengejutkan. Semua orang di pasar membicarakan sang pengembara berbudiluhur. Sang kultivator bebas berbudiluhur baru berada di tahap awal alam terbang, tetapi dia mengaku tak terkalahkan di alam terbang. Dia bahkan membuat dua kekuatan besar menderita kerugian besar. Mungkinkah dia monster yang dibesarkan oleh salah satu kekuatan super itu? Segala macam tebakan terdengar. Zichen, ada potret dirimu di mana-mana. Apakah kamu yakin masih ingin berpartisipasi dalam pelelangan? Tanya Mong ketika dia melihat potret-potret di jalan. Tentu saja, aku bertekad untuk mendapatkan senjata eliksir, kata Zichen. Itu belum tentu benar. Ada begitu banyak monster tua core alam di sini. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Setelah benteng-banteng barbar dan gunung matahari terbenam, para ahli dari kolam naga hitam dan Wu Liu Feng juga tiba. Mereka adalah empat kekuatan terbesar di wilayah tengah. Mereka dikenal sebagai empat penguasa wilayah tengah. Di antara kedua kekuatan itu, master puncak harimau hitam dan empat master gua muncul sebagai pemimpin. Tiran barbar. Kedua kelompok orang itu muncul bersamaan. Mereka melihat Zichen dari jauh dan berteriak. Jelas, mereka sudah tahu nama baru Zichen. Kemudian, sosok mereka berkedip dan bergegas menuju Zichen. Biksu itu melihat hal itu dan berubah menjadi seorang pejalan kaki, dan pergi menjauh. Puluhan ahli di tahap akhir alam terbang mengelilingi Zichen, mata mereka memancarkan cahaya dingin. Tiran barbar, kau masih berani muncul di hadapanku. Tanya master puncak harimau hitam dengan dingin, palu berat di tangannya bergetar. Ada apa? Dasar bodoh. Bukankah kau sudah cukup dimarahi kemarin? Kau di sini untuk menghalangi jalanku lagi. Mulut Zichen sedikit mengandung sarkasme. Kau sedang mencari kematian. Harimau hitam sangat marah. Palu berat di tangannya menari-nari dan langsung menghantam. Zichen tidak bergerak. Dengan seringai di wajahnya, dia membiarkan palu berat itu menghantam. Palu berat itu menghantam, tetapi Zichen tidak bergerak. Pada akhirnya, palu berat itu berhenti satu inci di depan Zichen. Angin bersiul, meniup rambut panjang Zichen. Ada apa? Hancurkan saja. Zichen mencibir. Mata Black Tiger dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia menahannya pada akhirnya. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Kau punya nyali. Kami akan menghadapimu nanti. Harimau hitam memimpin anak buahnya dan pergi dengan lesu. Punggung Zichen sudah basah oleh keringat dingin. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia melirik pasukan lain dan berkata kepada keempat penguasa gua, mengapa kalian tidak tersesat. Ekspresi keempat orang itu terus berubah, tetapi mereka akhirnya menahan amarah mereka. Mereka melihat ke samping dan melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin. Mereka menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Setelah itu, pasukan itu pergi. Pada saat yang sama, monster tua inti primordial dari kedua kekuatan juga melirik dan kemudian berjalan menuju pavilion harta karun. Tubuh Zichen sudah basah oleh keringat dingin. Bahkan dahinya pun basah. Saat angin dingin bertiup, dia merasa kedinginan. Penampilan monster tua dari inti primordial membuatnya ingin segera pergi. Dia sebenarnya takut. Orang barbar kaya benar-benar kuat. Mereka bahkan tidak menganggap orang-orang dari Black Dragon Pool dan Wu Liu Feng ada di mata mereka. Diskusi itu menyadarkan Zichen dari ketakutannya. Aku tidak seganteng itu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Dia langsung menuju pavilion harta karun. Biksu di belakangnya juga segera mengikutinya. Enyahlah, dasar keledai botak tak tahu terima kasih. Zichen sangat marah saat melihat pendeta itu. Anehnya, Biksu itu tidak membanta omelan Zichen. Sementara Zichen tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Berbagai kekuatan sekali lagi bertemu di pavilion harta karun. Banyak orang memandang orang-orang barbar itu. Meskipun mereka tidak memiliki niat baik, mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Adapun Zichen dan Tyran, mereka langsung menuju ke lantai atas di mana mereka bisa bertukar batu primordial. Lelaki tua tadi masih memejamkan matanya. Seolah-olah dia tidak menyadari kedatangan mereka. Bukankah ini penipuan yang keterlaluan? Ketika Biksu itu melihat angka-angka pertukaran, ekspresinya berubah beberapa kali saat dia berbicara tanpa sadar. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap mereka berdua. Senior, bisakah kita tetap membahas harga batu yuan ini? Tidakkah menurutmu metode pertukaran ini terlalu berlebihan? Zichen merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh lelaki tua itu. Dia menguatkan diri dan berkata, Senior, bisakah kita tetap membahas harga batu yuan ini? Bukankah metode pertukaran ini terlalu berlebihan? Terlalu banyak, lelaki tua itu tersenyum tipis. Keduanya terdiam. Jelas, mereka setuju. Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, pergilah ke tempat lain, kata lelaki tua itu lagi, lalu memejamkan matanya. Keduanya terdiam, tetapi mereka sangat marah. Mereka tidak ingin apa-apa lagi selain menghajar lelaki tua itu. Dalam radius beberapa juta mil, hanya ada satu pasar, dan hanya ada satu tempat yang bisa menukar batuki. Ini adalah monopoli, dan tidak ada tempat lain yang bisa melakukannya, kecuali mereka pergi ke Chaos City. Namun, dengan kekuatan mereka, hampir mustahil bagi mereka untuk sampai di sana dengan selamat. Lupakan saja, ayo kita beli beberapa pil energi vital. Itu lebih berharga. Zichen tidak bisa menahan diri untuk mendesak biksu itu pergi. Entah mengapa mata lelaki tua itu terpejam, tetapi Zichen merasa seperti sedang di mata-matai. Sang pendeta tampaknya merasakan hal yang sama. Ia berbalik dan pergi. Tunggu, tiba-tiba suara lelaki tua itu terdengar. Keduanya berhenti dan berbalik menatap lelaki tua itu dengan bingung. Apakah kalian teman nona muda? Tanya lelaki tua itu tiba-tiba. Keduanya tercengang. Mereka tidak mengerti. Jika kamu ingin bertukar batu vital, kita bisa membicarakannya. Namun, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu apa hubunganmu dengan Pryue. Zichen mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kami adalah teman Pryue. Kami sudah saling kenal sejak lama. Kami telah melalui suka dan duka bersama. Biksu itu bereaksi cepat. Namun, saat Zichen menghela nafas lega, Biksu itu menunjuk ke arah Zichen dan berkata, D dia bernama Zichen. Dia memiliki hubungan khusus dengan Pryue. Mereka berdua menginap di kamar yang sama tadi malam. Zichen sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Biksu sialan ini. Dia bahkan rela mengkhianati teman-temannya demi beberapa batu vital. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu terima kasih. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Biksu. Oh, Begitukah? Orang tua itu menatap Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya seperti genderang. Ia segera berkata, Orang tua, Jangan dengarkan omong kosongnya. Kita hanya berteman. Hanya saja kita sudah lama tidak bertemu. Selain itu, Aku tidak punya tempat tinggal kemarin. Jadi, Jangan khawatir. Kita hanya membicarakan masa lalu dan tidak melakukan hal lain. Zichen segera menjelaskan, Dia bukan orang yang suka bicara seperti Biksu itu. Selain itu, Dia tidak bisa begitu saja mengakui hal-hal seperti itu. Walaupun dia belum berbicara secara rincin pada periyue tentang keluarga sangguan, Namun dari ekspresi wajah periyue, Dia tahu bahwa kehidupannya di keluarga sangguan tidak begitu baik. Jika dia tidak menjawab dengan baik, Dia akan dihabisi jika lelaki tua itu memukulnya sampai mati. Ini adalah wilayah lelaki tua itu. Semua aturan ditetapkan olehnya. Selain itu, Zichen tidak percaya bahwa lelaki tua yang tidak bisa dialihat itu adalah orang biasa. Oh, Dari apa yang kau katakan, Kalian hanya berteman? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Ya, Hanya teman. Zichen mengangguk. Kalau begitu, Karena kalian hanya berteman, Nilai tukar untuk setiap jenis batu ki akan dikurangi lima. Orang tua itu tersenyum tipis dan menutup matanya sekali lagi. Tidak, Tidak, Tetua, Anda salah paham. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi teman biasa? Dulu di negeri barbar, Zichen sudah menyukai Yue Sianzi, Dan Yue Sianzi juga tertarik pada Zichen. Mereka berdua saling mencintai, Biksu itu buru-buru menjelaskan. Kalau begitu, Mereka tidak mungkin berteman biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi teman biasa? Orang tua, Pikirkanlah, Apakah peri Yue akan meminta teman biasa untuk tinggal di kamar yang sama di tengah malam? Selain itu, Mereka adalah pria dan wanita lajang. Zichen tercengang. Apakah dia benar-benar hanya seorang pendeta? Mengapa dia bahkan lebih kejam daripada penjahat lokal? Omong kosong. Kalau begitu, Kenapa dia tidak mengakuinya? Orang tua, Pikirkan baik-baik. Bagaimana mungkin kau berani menanyakan hal seperti itu? Biksu itu tersenyum ambigu. Haha, Benar juga. Ini salahku karena tidak tahu apa-apa. Seharusnya aku tidak bertanya dengan hati-hati. Anak muda memang selalu mudah tersinggung. Kalau begitu, Kalau kamu ingin menukar batu Ki, Kamu bisa menukarnya dengan harga ini. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menunjuk harga pertukaran batu vitalitas bermutu tinggi dengan batu vitalitas bermutu rendah dan berkata. 442. Omong kosongnya sebenarnya telah ditukar dengan keuntungan hampir tiga kali lipat. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Hati biksu itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengeluarkan beberapa batu esensi dan hendak menukarnya. Akan tetapi, Zichen ragu-ragu dan menatap lelaki tua itu dengan waspada. Zichen merasa tidak nyata menerima keuntungan tiga kali lipat dari seorang lelaki tua yang tidak dapat dipahami tanpa alasan. Si kecil, Kamu khawatir dengan pelelangan itu? Bukan. Lelaki tua itu tersenyum, Seolah-olah dia telah melihat isi pikiran Zichen. Dia berkata, Batu-batu purba yang digunakan dalam pelelangan itu semuanya berkualitas tinggi. Kalau begitu, Mari kita tukar. Pak tua, Mari kita tukar. Biksu itu terkejut. Kita akan menukar semuanya dengan batu vitalitas bermutu tinggi. Zichen masih mengerutkan kening. Dia tidak tampak seantusias mong. Setelah terdiam beberapa saat, Dia akhirnya menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, apakah ada yang ingin kau lakukan? Anak kecil, Kamu terlalu banyak berpikir. Orang tua itu menatap Zichen dan berkata, Aku hanya mempermudah segalanya untukmu karena hubunganmu dengan Yue Sianzi. Sedangkan aku, Aku sudah sangat tua. Untuk apa aku membutuhkan pria kecil sepertimu? Baiklah. Zichen mengangguk pada akhirnya seolah-olah dia telah membuat keputusan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Setelah itu, Keduanya saling bertukar batu vitalitas. Melihat tumpukan batu vitalitas di depannya, Lelaki tua itu tertegun meskipun dia sudah siap. Batu vitalitasnya terlalu banyak. Jumlahnya ratusan juta. Jika dihitung sebagai batu vitalitas bermutu tinggi, Jumlahnya puluhan ribu. Orang tua itu sedikit tercengang. Senior, Apakah ada masalah dengan batu vitalitas ini? Tanya Zichen. Tidak masalah, Tidak masalah. Orang tua itu terkejut. Semua batu vitalitas mereka, Termasuk pecahan batu vitalitas, Telah dipertukarkan. Sekarang, Mereka hanya memiliki puluhan ribu batu vitalitas bermutu tinggi. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Bahkan monster tua dan Yuan akan tergoda. Biksu itu sangat gembira dan bahkan sedikit bersemangat. Di sisi lain, Zichen terkejut karena Lelaki tua itu memiliki Begitu banyak batu primordial tingkat atas. Hei, Kamu di sini juga. Setelah pertukaran itu, Yue Sianzi berjalan mendekat dan terkejut melihat keduanya. Pada saat yang sama, Yue Sianzi tersenyum manis pada Lelaki tua itu. Tetua, Kami permisi dulu. Keduanya menangkupkan tangan mereka dan menganggup ke arah Yue Sianzi sebelum menuruni tangga. Kakek kedua, Apakah mereka datang ke sini untuk menukarkan batu purba? Orang tua itu menganggup, Benar sekali, Aku memberi mereka 10 ribu batu primal tingkat rendah, Harga 1 batu primal tingkat tinggi. Yue Sianzi membuka mulutnya sedikit dan membuat ekspresi berlebihan. Ah! Meskipun Yue Sianzi tidak begitu paham dengan dunia, Dia tahu bahwa bahkan di Chaos City, Tidak ada yang mau membayar harga setinggi itu. Ini berarti kakek keduanya akan kehilangan kesepakatan ini, Dan kehilangan banyak uang karenanya. Apa pendapatmu tentang Zichen? Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Zichen, Senyum muncul di wajah Yue Sianzi saat dia memikirkan Zichen. Dia sangat baik, Kami berteman, Dan kami sudah saling kenal sejak lama. Saya terus merasa bahwa makhluk kecil ini sangat misterius, Dan saya tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya. Bisakah Anda memberi tahu saya lebih banyak tentangnya? Orang tua itu telah melihat Zichen dua kali. Pertama kali, Si kecil ingin membeli senjata pil, Yang membuatnya takut. Kedua kalinya baru saja, Barang bagus seperti itu telah jatuh ke pangkuannya, Tetapi dia benar-benar ragu-ragu, Dan batu-batu purba yang dia keluarkan mengejutkannya. Dia tahu bahwa Zichen berasal dari negeri barbar yang kekurangan sumber daya. Namun, Dia baru berada di tahap awal alam terbang, Dan dia bisa mengeluarkan kekayaan yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh monster tua inti-inti. Hati-hati, Waspada, Dan berani. Orang tua itu sangat penasaran dengan Zichen. Baiklah, Yue Xianzi mengangguk. Kemudian, Dia mulai berbicara tentang legenda Zichen. Dia membicarakan hal-hal seperti itu selama beberapa jam. Yue Xianzi berbicara dengan penuh minat, Dan senyum muncul di wajahnya sepanjang waktu. Orang tua itu mengangguk terus-menerus, Dan matanya berkedip karena keheranan. Jika dia harus mengevaluasi pengalaman Zichen, Itu akan menjadi sebuah keajaiban. Fakta bahwa dia masih hidup adalah sebuah keajaiban tersendiri. Dia punya kekuatan untuk membunuh seseorang di alam terbang Pada tahap ke-9 dari esensi sejati. Sepertinya aku tahu dari mana kekayaannya berasal. Orang tua itu tersenyum. Sepertinya dia punya banyak hal baik. Kakek kedua, Apa yang kamu bicarakan? Tanya Yue Xianzi. Ku dengar Biksu berkata bahwa kau tertarik pada Zichen, Dan dia tertarik padamu. Kalian berdua dapat dianggap saling cocok, Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bagaimana itu bisa terjadi? Yue Xianzi tersipu. Dia berbisik, Aku baru bertemu dengannya beberapa kali. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Lagi pula, Dia sangat luar biasa, Dan punya banyak teman dekat wanita. Yue Xianzi dan Zichen memang hanya bertemu dua kali. Namun, Di pavilion cahaya bulan, Dia mendengar cerita tentang Zichen setiap hari. Terlebih lagi, Ketika Zichen diburu oleh berbagai faksi utama, Pavilion cahaya bulan ingin merekrutnya. Akibatnya, Banyak murid perempuan menyebarkan rumor bahwa guru mereka akan menjodohkan mereka dengan Zichen, Dan mereka sering mengolok-oloknya. Yue Xianzi juga memperhatikan urusan Zichen. Meskipun dia hanya bertemu dengannya dua kali, Dia tidak dapat mengingat berapa kali dia telah melihatnya di dalam hatinya. Dia memang luar biasa, Tetapi dia hanya satu orang. Kau adalah peri kecil dari keluarga sangguan kami. Kau tak tertandingi, Dan kau lebih dari cukup untuk menjadi pasangan yang cocok bagi Zichen, Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Benarkah? Yue Xianzi menatap lelaki tua itu dan bertanya, Apakah aku benar-benar peri? Tentu saja, Kamu peri kecil kami. Tiba-tiba, Ekspresi Yue Xianzi meredup. Tapi jati diriku yang sebenarnya adalah bebek buruk rupa. Tidak ada seorang pun di keluarga yang mengakui aku. Jangan khawatir, Mereka akan segera mengakuimu. Saat waktunya tiba, Kau akan menjadi peri sejati keluarga sangguan. Kita akan meminta Zichen secara pribadi pergi ke keluarga sangguan untuk melamarnya. Selain itu, Kita akan menyiapkan beberapa lapis rintangan untuknya Sehingga dia akan tahu bagaimana menghargai apa yang dimilikinya. Tria tua itu menepuk kepala Yue Xianzi dan tersenyum ramah. He he, Yue Xianzi tersenyum senang seolah-olah dia sedang membayangkan adegan itu. Dia sangat puas. Namun, Dia segera sadar. Dia sangat cerdas dan sangat kuat. Namun, Dia sangat lambat dalam hal hubungan. Tidak ada satupun dari tiga teman dekatnya yang lemah. Akan terlalu sulit baginya untuk mengambil inisiatif melamar. Tidak akan sulit. Kakek kedua berjanji bahwa itu tidak akan sulit sama sekali. Ketika saatnya tiba, Kakek kedua akan secara pribadi memberikan ujian untuknya. Yue Xianzi bersandar pada pelukan lelaki tua itu. Lelaki tua itu menepuk punggungnya dengan lembut sambil tersenyum ramah. Ayo pergi, Ayo pergi. Dibandingkan dengan pemandangan yang menghangatkan hati di lantai atas, Tyron jelas sedang terburu-buru. Dia masih bersemangat untuk menukar batuki. Dia menarik Xi Chen menjauh. Aku tidak akan pergi, Kata Xi Chen acuh tak acuh. Apa kau gila? Apa kau masih ingin menukarkan senjata pil yang buruk itu? Jika kau ingin menukarkannya, Kau harus hidup untuk menggunakannya. Ada begitu banyak orang eksentrik inti di sini. Mereka akan mencabik-cabikmu, Kata Tyron. Meski begitu, Aku tidak bisa pergi, Kata Xi Chen. Jika kau tidak pergi, Maka aku akan pergi. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu enyahlah, Biksu yang tidak tahu terima kasih. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah kau seorang Biksu. Apakah hatimu yang baik hati telah dimakan oleh seekor anjing? Cibir Xi Chen. Huff, Tidak ada gunanya bicara lagi. Aku pergi dulu. Namun sebelum Tyron sempat pergi, Sebuah teriakan kaget terdengar. Aku telah menemukan jejak sang pengembara berbudi luhur. Dia ada di luar kota. Apa, Sang pengembara berbudi luhur telah muncul? Iya, Dia ada di luar kota. Desa banteng barbar dan gunung matahari terbenam sudah mengejarnya. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Kemudian, Semakin banyak orang keluar dari pasar, Ingin melihat siapakah sang pengembara berbudi luhur itu. Kemana kau pergi? Tanya Tyron ketika ia melihat Xi Chen berbalik dan pergi. Kembali ke penginapan untuk tidur. Mengapa kau tidak pergi menemui pengembara berbudi luhur? Dia sudah muncul. Bodoh, Kau tidak tahu apakah dia muncul atau tidak. Melihat sosok Xi Chen yang menghilang, Ekspresi Tyron terus berubah. Pada akhirnya, Dia berkata, Sialan. Kau ingin mati, Tetapi kau menyeretku ke bawah bersamamu. Baiklah, Aku juga tidak akan pergi. Setelah kau mati, Aku akan mengembalikan harta karun itu kepada pemiliknya yang sah, Dan aku akan mengambil mayatmu. Dengan itu, Dia langsung pergi ke penginapan. Xi Chen tidak meninggalkan kota karena keberadaannya selalu diawasi oleh orang-orang yang ingin menemuinya. Dia langsung menuju penginapan dan Tyron segera menyusul. Meskipun dikejar sepanjang jalan, Dia masih memiliki temperamen seperti itu. Dia benar-benar luar biasa. Di lantai atas pavilion 10 ribu harta karun, Senyum baik hati lelaki tua itu semakin lebar. Para penggarap yang mengejar sang pengembara berbudi luhur segera kembali tanpa membawa hasil apapun. Dua hari kemudian, Lebih banyak kultifator menemukan sang pengembara berbudi luhur. Banyak dari mereka mengejarnya, Tetapi setelah 4 jam, Mereka kembali tanpa hasil apapun. Setelah itu, Hal yang sama terjadi setiap 2 atau 3 hari. Sang pengembara berbudi luhur muncul lagi dan lagi, Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Selama beberapa hari terakhir, Semakin banyak pembudidaya datang ke pasar. Rasanya seperti pasar itu penuh sesak. Semua kekuatan di wilayah tengah telah berkumpul di sini, Menunggu pelelangan dimulai. Banyak dari mereka adalah musuh bebu yutan, Tetapi di pasar, Mereka semua terkekang. Dari sini, Dapat dilihat betapa mengerikannya pencegahan yang dibawa oleh negara adik kuasa. Saat pelelangan mendekat, Orang-orang di pavilion 10 ribu harta karun dengan gugup mempersiapkannya. Hari ke-10 segera tiba dan pelelangan pun dimulai. Pada hari ini, semua monster Tuan Nas Chen Kor berkumpul. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat saat mereka memasuki pelelangan dengan membawa surat undangan. Pada saat inilah berita tentang kemunculan sang pengembara berbudi luhur kembali terdengar. Kali ini, tampaknya sangat nyata. Akibatnya, para pemimpin benteng-banteng barbar dan gunung matahari terbenam semuanya meninggalkan rumah lelang, Mengakibatkan orang-orang mengejar sang pengembara berbudi luhur. Pada saat yang sama, orang-orang dari kolam naga hitam dan Wu Liu Feng juga bergabung dalam pengejaran terhadap kultifator longgar berbudi luhur. Alasannya tidak lain adalah kenyataan bahwa pelelangan kali ini adalah kompetisi antara monster-monster tua dari alam inti Yuan. Mereka, yang berada di udara, tidak dapat ikut campur sama sekali. Zichen dan Tyran juga datang ke pelelangan, siap untuk mencobanya. Yang perlu disebutkan adalah bahwa selama 10 hari ini, Zichen telah tinggal bersama Yue Sian Xi. Setiap hari, dia akan meminta 5.000 batu asal dari kamar sebelumnya, yang membuat Zheng Feng muntah darah karena marah. Hubungan Zichen dan Yue Sian Xi tampaknya menjadi lebih dekat karena mereka tinggal bersama. Seperti yang dikatakan Bos Buterbal, kamar mewah itu sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Selain percakapan intim malam itu, keduanya tidak banyak bicara setelahnya. Dengan identitas Zichen dan Biksu itu, mereka hanya bisa tinggal di aula. Setelah dimulainya pelelangan, satu persatu barang dipamerkan. Semuanya adalah barang langka yang tidak dipedulikan oleh Original Core Eccentrics. Beberapa di antaranya melayang di udara, menawar. Ketika semua barang dilelang, senjata pil terakhir muncul. Selanjutnya, kita akan memulai pelelangan senjata pil. Namun, sebelum juru lelang sempat menyelesaikan kata-katanya, energi dahsyat meledak dari aula lelang. Pada saat berikutnya, energi itu meledak dan aula lelang pun meledak. 443. Ledakan. Energi yang mengerikan menyapu, dan aula lelang meledak. Dalam sekejap, puluhan monster Tuan Aschenkor menyerang, dan energi destruktif beriak ke segala arah. Semua orang di udara menanggung beban energi destruktif dan tersapu olehnya. Teriakan, teriakan, dan teriakan minta tolong terdengar tanpa henti. Perubahan mendadak itu mengubah tempat itu menjadi neraka, dan tragedi terjadi silih berganti. Tidak ada yang mampu bereaksi terhadap perubahan mendadak ini. Di seluruh aula lelang, lebih dari 80 persen ahli tewas dalam sekejap. Teriakan terdengar tanpa henti. Banyak kultifator terbunuh oleh energi tersebut, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Hanya cincin roh yang terlempar keluar dari energi tersebut dari waktu ke waktu. Balai lelang meledak, dan seluruh pasar berguncang seolah-olah hendak runtuh. Apa yang telah terjadi? Itu pavilion harta karun segudang. Tiba-tiba meledak. Bukankah sedang ada lelang? Mengapa tiba-tiba meledak? Para petani di pasar gempar. Mereka semua melihat ke arah aula lelang, yang telah menjadi pusat badai energi. Semuanya hancur. Terlebih lagi, badai itu terus menyebar, bahkan tempat di dekat pavilion harta karun segudang pun terkena dampak energi penghancurnya. Aula lelang meledak, dan energinya menyebar dengan cepat. Sosok-sosok melayang ke langit akibat badai energi. Ada lusinan dari mereka, dan semuanya memancarkan aura Naschenkor. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa monster-monster Tuan Naschenkor ini semuanya berasal dari empat kekuatan utama di wilayah tengah. Teriakan-teriakan masih bergema, dan mata para monster Tuan Naschenkor ini dipenuhi dengan niat membunuh. Empat kekuatan besar di wilayah tengah. Mereka menyerang balai lelang. Mungkinkah mereka ingin bergabung untuk menyerang pasar ini? Ya Tuhan, mereka secara terbuka menantang kekuatan super dari Chaotic Lens. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka merasa itu tidak masuk akal. Beraninya kau menyerang pasar? Apakah kau tidak menaruh perhatian pada klan sangguan? Suara dingin terdengar, dan sesosok tubuh terbang keluar dari badai energi. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan aura Naschenkor yang melonjak di sekelilingnya. Dia adalah penjaga miriat treasure pavilion. Wuss, wuss. Pada saat yang sama, lebih banyak sosok muncul. Mereka juga monster Tuan Naschenkor, penjaga pavilion harta karun segudang. Situasi mereka tidak baik. Jika pakaian mereka tidak robek, maka ada darah di sudut mulut mereka. Mereka kurang lebih terluka. Baru saja, masing-masing dari mereka telah menderita serangan tiba-tiba dari beberapa monster Tua Kor Origin. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka tidak mati. Beraninya kau membuat masalah di sini. Beraninya kau aktifkan formasi besar dan tutup poster depan. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri, kata pria parubaya itu. Suaranya dingin dan menggema di seluruh poster depan. Klan Sangguan Anda telah menduduki pasar selama bertahun-tahun dan merauk banyak keuntungan darinya. Hari ini, saatnya tempat ini berganti pemilik. Di samping keempat kekuatan Transcendent itu, suara-suara dingin terdengar saat keempat kekuatan Transcendent itu melangkah keluar. Mereka adalah empat sosok yang mengesankan. Karena mereka berani menyerang pasar, mereka tentu saja tidak takut. Semua orang di pasar, dengarkan baik-baik. Jika kalian melihat seseorang dari empat kekuatan utama, bunuh mereka tanpa ampun. Huff. Mereka berani menyinggung klan Sangguan. Setelah hari ini, empat kekuatan utama wilayah tengah akan terhapus dari Betlam. Niat membunuh yang gila-gilaan melonjak di sekitar pria parubaya itu. Di sampingnya, monster tua inti asli lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Haha, sungguh bagus, membunuh tanpa ampun. Suara tawa terdengar dari sisi empat kekuatan besar. Kemudian, niat membunuh yang lebih gila melonjak. Jika kau membunuh tanpa ampun, maka kami akan membunuh semua orang di pasar. Bunuh? Jangan biarkan seorang pun hidup, kata keempat kekuatan transenden itu, suara mereka menyebar jauh dan luas. Begitu mereka selesai berbicara, teriakan perang langsung terdengar. Para ahli dari empat kekuatan utama menyerbu dari luar pos terdepan. Mereka sudah bersiap. Yukong, yang menjaga gerbang pasar, sudah terbunuh. Niat membunuh mereka menyebar saat mereka menyerbu pasar dan membunuh semua pembudidaya di depan mereka. Teriakan perang terdengar dari segala arah. Cahaya pedang dan bayangan pedang berkelebat. Serangan cepat dan ganas muncul berulang kali. Darah langsung mewarnai alun-alun pasar menjadi merah. Alun-alun pasar yang tidak pernah mengalami pertempuran selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ini telah menandai dimulainya masa teror hari ini. Berdengung. Kehampaan bergetar saat formasi pasar yang mega akhirnya diaktifkan. Sebuah perisai cahaya seperti mangkuk terbalik menutupi seluruh pasar, bersinar terang. Sekarang pasar sudah ditutup, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Hanya ketika satu sisi benar-benar mati, formasi besar itu akan diaktifkan kembali. Beberapa kekuatan yang memiliki aset di pasar yang bergantung pada klan sangguan juga mengirim pelindung untuk membunuh orang-orang dari empat kekuatan besar. Pertarungan yang kacau terjadi dalam sekejap, dan sejak awal sudah mencapai klimaksnya. Pertarungan itu sangat sengit. Sialan, datang ke pasar dan bertingkah sangat buruk. Hari ini, kalian tidak akan bisa pergi. Kalian, empat kekuatan besar, apakah kalian telah memakan isi perut macan tutul? Mulai sekarang, aku akan menghapus nama kalian. Dalam pertempuran yang kacau itu, kutukan terus terdengar. Pada saat yang sama, darah berceceran, dan anggota tubuh yang patah terus berterbangan. Seluruh pasar telah berubah menjadi neraka yang lebih besar di bumi. Saat pertempuran sengit terjadi, sejumlah besar Yukong tewas. Setelah itu, cincin roh mereka menjadi incaran berbagai kekuatan. Ledakan. Sebuah area perdagangan kecil diledakan oleh puluhan orang di udara. Segera setelah itu, serangan energi yang indah menyerbu masuk. Dalam kekacauan itu, Yukong terbunuh satu per satu. Puluhan Yukong masuk dalam satu barisan. Dengan lambayan tangan, barang-barang di meja perdagangan diambil. Di pasar yang besar ini, ini hanyalah gambaran kecil. Di tempat lain, kejadian serupa juga terjadi. Empat kekuatan besar sudah dipersiapkan dengan baik. Mereka telah merencanakannya selama berbulan-bulan sebelumnya. Begitu memasuki pasar, mereka melancarkan gelombang demi gelombang serangan yang efektif. Mereka bergerak dari satu ujung pasar ke ujung lainnya. Dimanapun mereka lewat, para petani mati, dan bangunan runtuh. Ledakan. Saat bumi berguncang, pintu penginapan tempat Zichen menginap di ledakan terbuka oleh banyak serangan indah. Puluhan Yukong dari empat kekuatan besar menyerbu masuk. Mata mereka sudah memerah karena pembunuhan itu, dan mereka juga telah memasuki kondisi perampokan yang gila-gilaan. Adapun penginapan ini, pendapatan hariannya tak terbayangkan, dan menjadi target mereka berikutnya. Peng. Namun, begitu mereka menyerbu masuk, energi mengerikan keluar dari penginapan. Saat berikutnya, puluhan Yukong yang telah masuk secara vertikal terbang keluar secara horizontal. Mata mereka dipenuhi kengerian, tubuh mereka bergetar di tanah, lalu tak ada suara lagi. Puluhan orang semuanya tewas. Beraninya kau datang ke penginapan keluarga Zeng dan bertingkah laku kejam. Kau sedang mencari kematian, suara dingin terdengar dari penginapan. Segera setelah itu, aura seorang kultifator alam inti primal menyebar. Empat kekuatan besar memiliki ribuan kultifator Yukong. Begitu puluhan orang tewas di sini, kultifator Yukong lainnya merasakan ada yang tidak beres dan melancarkan gelombang serangan lagi. Kilatan cahaya pedang dan bila pedang bagaikan senjata tersembunyi, memancarkan suara siulan tajam saat terbang menuju penginapan. Saat berikutnya, penginapan itu meledak. Aura yang kuat muncul. Monster tua origin core realm muncul. Kehampaan bergetar, dan langit berubah warna. Monster tua alam inti asal melemparkan telapak tangan ke depan. Itu seperti jejak telapak tangan yang menutupi langit. Itu menyapu puluhan orang lagi. Ledakan, ledakan. Dalam ledakan itu, puluhan orang hancur oleh jejak telapak tangan. Vitalitas mereka lenyap. Itu monster tua alam inti asal. Mundur, mundur, temukan Tuhan. Ekspresi para kultifator Yukong berubah. Mereka tidak dapat melawan seorang kultifator alam inti asal. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Monster tua alam inti asal meraung. Kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak dan menyelimuti puluhan kultifator Yukong yang tersisa. Dia akan membunuh mereka. Tetapi kemudian, monster tua alam inti asal dari empat kekuatan besar bergegas datang dan menyelamatkan orang-orang ini. Para kultifator Yukong masih memiliki rasa takut yang tersisa. Tanpa menunggu monster tua alam inti asal berbicara, mereka semua mundur dan terus menyerang tempat berikutnya. Di tanah, sekelompok kultifator Yukong menyapu seperti bulldozer. Kemanapun mereka lewat, semua bangunan diratakan. Kekayaan dan kultifator Yukong semuanya terbunuh. Kemanapun mereka lewat, mereka hampir tak terhalang. Namun, saat mereka hendak masuk ke area tengah, mereka mengalami serangan yang merusak. Mereka adalah kultifator Yukong tahap akhir yang direkrut oleh klan Sangguan. Mereka adalah pelindung pasar. Mereka berkumpul dan membentuk skala besar untuk melancarkan serangan balik yang efektif. Dalam sekejap, korban dari empat kekuatan besar meningkat. Di langit, pertempuran sengit terjadi. Banyak monster tua origin core realm memulai pertempuran kacau lainnya. Namun, dibandingkan dengan para kultifator Yukong, vitalitas monster tua alam inti asal lebih kuat. Bahkan dalam pertempuran yang kacau, mereka tidak akan langsung mati. Jumlah monster tua alam inti asal klan Sangguan juga sangat banyak. Ditambah dengan pelindung kekuatan lain, jumlah orang yang ditambahkan tidak kurang dari empat kekuatan besar. Skala pertempuran sengit antara puluhan monster tua alam inti asal begitu besar sehingga menyebabkan ruang di langit terus-menerus hancur dan hancur. Aura kehancuran menyebar, menyebabkan lebih banyak bangunan runtuh. Bahkan perisai cahaya pun terkena dampak keras, beriak terus-menerus. Perisai cahaya itu terus berputar, seolah tidak mampu menahannya lagi. Ledakan Dalam pertempuran sengit itu, perisai cahaya di atas pasar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan suara keras, perisai itu meledak dan berubah menjadi energi lalu menghilang. Berlari Keluar dari sini Bahkan lebih banyak lagi penggarap yang berteriak saat mereka bergegas keluar dari poster depan begitu perisai cahaya itu rusak. Pembantaian yang tiada habisnya telah membuat mereka ketakutan. Pada saat ini, kekuatan tempur individu hampir tidak berguna. Dengan sejumlah besar serangan yang datang, kecuali itu adalah monster tua alam inti asal, semua orang pasti akan mati. Jadi lebih banyak orang memilih melarikan diri. Saat perisai cahaya itu pecah, dua kelompok sosok bergegas keluar dari energi penghancur di area pusat dan menyerbu dengan kecepatan tinggi. Salah satu kelompok dipimpin oleh Buterbal. Ia memimpin beberapa pelindung origin core untuk melindungi Zheng Feng saat mereka kehabisan pasar. Kelompok lainnya dipimpin oleh Yue Xianxi. Dia dipimpin oleh lelaki tua di lantai atas dan beberapa orang yang datang bersamanya. Mereka terbang ke arah lain. Empat penguasa besar dari empat kekuatan besar menyaksikan kejadian ini dengan dingin. Tidak ada yang menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi. Seolah-olah tujuan mereka hanyalah pasar. Perisai cahayanya rusak. Cepat pergi. Pada saat yang sama, sebuah suara keluar dari energi penghancur. Kemudian, dua sosok lainnya muncul. Keduanya memancarkan cahaya keemasan dan bergegas keluar pasar. Sudah ku bilang padamu untuk segera pergi. Kau tidak mendengarkan dan bersikeras mengikuti lelang bodoh ini. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sebuah suara panjang terdengar dari kelompok itu. Ketika para monster tua alam inti asal di langit melihat kedua sosok ini, meskipun mereka kuat, mereka tetap tercengang. Kedua orang ini benar-benar terbang. Yang satu berada di tahap awal, dan yang lainnya berada di tahap tengah. Mereka benar-benar selamat dari energi yang merusak. 444 Jejak telapak tangan yang mengerikan menutupi langit dan menutupi matahari. Jejak itu muncul di langit dan menghantam ke arah dua orang yang sedang melarikan diri. Retakan muncul di angkasa, dan niat membunuh memenuhi dunia. Wajah kedua orang itu berubah. Sialan, gak ngangka mereka bakal jadi target kita. Cepat hentikan mereka. Jejak telapak tangan di atas kepala mereka membuat Tyron ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bising. Zichen melotot ke arah biksu itu, lalu menunjuk di antara kedua alisnya. Cahaya perak muncul dan berubah menjadi naga petir. Panjangnya ratusan meter dan memenuhi langit. Naga petir itu mengayunkan ekornya, menghancurkan ruang. Cahaya perak berkelebat, dan kilat tak berujung menyambar. Ia melesat ke langit dan melesat menuju telapak tangan itu. Ledakan. Naga petir dan telapak tangan itu bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Seolah-olah ribuan petir meledak pada saat yang sama. Itu memekakkan telinga. Pada akhirnya, naga petir dan jejak telapak tangan menghilang, menghalangi serangan. Kedua sosok itu berubah menjadi dua sinar cahaya dan melesat ke kejauhan. Di langit, monster tua alam inti asli itu tercengang lagi. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zephir yang masih dalam tahap awal telah menghalau serangan monster tua alam inti asli. Di bawah, banyak Zephir yang melihat pemandangan ini tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana Zephir bisa memblokir serangan monster tua dari alam inti asli? Tetapi keterkejutan semacam ini hanya berlangsung sesaat sebelum dihentikan oleh sebuah teriakan. Itulah sang penggarap berbudi luhur. Dia mengubah penampilannya. Itu pasti dia. Ya, itu dia. Rumor mengatakan bahwa dia memblokir serangan monster tua alam inti asli di wilayah luar dengan metode yang sama. Itu dia, kultifator berbudi luhur yang terkutuk. Para Zephir dari desa banteng barbar dan gunung matahari terbenam menggertakkan gigi mereka. Mereka ingin mencabik-cabik sang penggarap berbudi luhur. Namun, Wu Liu Feng dan Zephir dari kolam naga hitam terus mengubah ekspresi mereka setelah melihat pemandangan ini. Mereka masih tidak percaya. Bagaimana mungkin itu dia? Mereka melihat penampakan sosok emas itu sekilas. Itu orang barbar. Bagaimana mungkin dia adalah penggarap berbudi luhur? Ya, aku melihatnya dengan jelas. Dia orang barbar. Aku sudah mengawasinya sepanjang hari. Aku tidak mungkin salah. Dia orang barbar. Kupikir dia meninggal di balai lelang. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Orang-orang dari dua kekuatan besar memiliki pandangan yang berlawanan. Mereka jelas orang-orang barbar yang kaya. Orang barbar yang tiran adalah penggarap yang berbudi luhur. Sialan, dia mengubah penampilannya. Dia benar-benar mengambil batu purba yang dicurinya dari kita dan datang ke sini untuk bertindak seperti seorang Taipan. Orang barbar kaya terkutuk itu. Jadi, petani bebas berbudi luhur yang kita cari adalah dia. Dia telah berkeliaran di bawah hidung kita selama ini. Tak lama kemudian, identitas Zichen terungkap. Ia adalah kultifator bebas berbudi luhur dan barbarian tiran. Dalam sekejap, hasrat membunuh yang tak terbatas melonjak. Banyak orang terbang ke udara dan mengejar Zichen. Dan di langit, setelah mendengar teriakan peringatan dari bawah, dua tetua inti primal meninggalkan medan perang dan mengejar Zichen. Oh tidak, mereka sudah menyusul, teriak sang pendeta. Diam, ayo pergi, teriak Zichen. Dua lampu emas menyala terus-menerus. Seluruh alun-alun pasar itu sebanding dengan sebuah kota kecil. Pada saat ini, alun-alun itu diratakan sedikit demi sedikit. Penghalang cahaya hancur, dan banyak orang terbang ke udara untuk bergegas menuju dunia luar. Setelah melarikan diri dari alun-alun, sebelum mereka bisa bernapas lega dan mendesah betapa baiknya hidup, mereka semua benar-benar tercengang. Mereka melihat banyak orang telah berkumpul di sekitar alun-alun. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh, mengepung alun-alun. Yang memimpin mereka adalah empat orang Master Gua dari Kolam Naga Hitam. Master Puncak Harimau Hitam dari Wuliufeng, Luosen dari Gunung Matahari Terbenam, dan Pu Meng dari Desa Banteng Barbar. Mereka membawa pasukan elit mereka dan berjaga di luar. Tujuan mereka adalah tidak membiarkan siapapun lolos. Bahkan seekor lalat atau nyamuk pun tidak dapat terbang melewati mereka dalam keadaan hidup. Mereka benar-benar ingin memastikan tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Bunuh, 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 bunuh. Saat para pemimpin dari empat kekuatan besar berbicara, hawa membunuh yang dingin memenuhi udara. Kemudian, serangan-serangan yang menyelaukan terus meningkat. Mereka yang baru saja menyerbu mulai berjatuhan. Pada saat ini, jumlah orang yang dikirim oleh kekuatan-kekuatan besar beberapa kali lebih banyak daripada apa yang mereka umumkan ke dunia luar. Bunuh, ayo kita bunuh juga jalan keluarnya. Di alun-alun pasar, ada banyak pembudidaya nakal. Pada saat ini, mereka yang melarikan diri sudah berdesakan. Setelah melihat orang-orang di sekitar mereka mati satu per satu, mereka mulai membentuk aliansi sederhana di tengah kekacauan. Tak lama kemudian, beberapa serangan balik yang efektif muncul. Orang-orang dari empat kekuatan besar menderita korban. Namun, dibandingkan dengan jumlah pembudidaya nakal yang telah meninggal, korban-korban ini tidak berarti apa-apa. Ledakan, ledakan. Dua ledakan berturut-turut terdengar di luar pasar, dan energi yang mengerikan menyapu area tersebut. Pelindung Zheng Feng dan Yue Xianzi telah membunuh jalan keluar mereka. Di antara empat kekuatan utama, sejumlah besar orang di udara mulai mati. Sebuah celah besar muncul di pengepungan. Namun, tak lama kemudian, celah ini terhalang oleh orang-orang berpakaian hitam yang terbang ke langit. Aura yang mereka pancarkan adalah aura alam inti asal. Mereka semua adalah monster tua origin kor realem. Jumlah mereka banyak. Mereka semua bertopeng dan berpakaian hitam. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyerang ke empat kekuatan besar itu. Orang-orang bertopeng yang tiba-tiba muncul itu sangat kuat. Mereka langsung menghadang empat kekuatan besar itu. Namun, sebelum empat kekuatan besar itu sempat bersorak, Satu persatu, mereka mulai berteriak. Karena orang-orang bertopeng ini menyerang tanpa pandang bulu. Serangan mereka yang kejam hanya untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Serangan mereka yang membabi buta menelan banyak dari empat kekuatan utama dan membunuh mereka seketika. Mundur. Cepat mundur. Serahkan medan perang pada mereka. Beberapa pemimpin terus berteriak. Dengan demikian, orang-orang yang tersisa di udara mundur, Menyisakan cukup ruang bagi mereka untuk bertarung. Aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Kau juga merasakannya, tapi kau tidak pergi. Sekarang, kau dikejar. Zichen dan Tyron berlari, namun Tyron terus mengomel. Diam, Zichen sangat marah dan berteriak. Bukankah ini semua karenamu, biksu serakah? Jika kamu tidak ingin memanfaatkan kami, mengapa kami harus tinggal di sini? Jika kamu bisa merasakannya, bagaimana mungkin orang lain tidak bisa merasakannya? Orang tua itu begitu baik hati menukarkan batu yuan untukmu dengan kerugian, Mungkinkah kamu hanya membual? Jika kau pergi saat itu, aku khawatir kau akan langsung ditampar sampai mati, Kata Zichen dengan marah. Huff, kalau begitu kita bisa pergi diam-diam. Lagipula, apakah hanya aku yang serakah? Kau menukar lebih banyak batu vitalitas daripada aku. Tyron masih keras kepala, tetapi auranya telah banyak melemah. Zichen dan Tyron sudah merasakan ada yang tidak beres dari sikap kedua kekuatan besar itu, Tetapi mereka tidak pernah menyangka orang-orang ini akan begitu berani menyerang pasar. Setelah mereka berdua muncul, pertempuran telah dimulai. Melihat orang-orang yang berdesakan di udara, Bahkan mereka berdua yang memiliki kekuatan tempur hebat pun benar-benar tercengang. Keempat kekuatan besar ini sangat murah hati. Apakah mereka mencoba membunuh semua orang di pasar? Keduanya terkejut. Namun saat ini, teriakan perang di belakang mereka sudah terdengar. Hentikan mereka. Dia adalah petani bebas yang berbudiluhur, juga seorang tiran lokal. Tiran lokal itu adalah orang yang sama dengan sang petani lepas yang berbudiluhur. Jangan biarkan dia lolos. Suara mereka sudah terdengar. Beberapa orang berteriak bersama. Suara mereka seperti guntur, menyebar ke seluruh pasar. Apa? Mendengar ini, semua pemimpin membelalakan mata mereka dan melihat ke arah langit, Tepat pada waktunya untuk melihat Biksu dan Zichen berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sialan, bunuh. Pemimpin itu berteriak dengan marah. Hampir setiap orang dari mereka memiliki dendam terhadap Zichen. Kempat penguasa gua kolam naga hitam telah berulang kali dimarahi oleh Zichen di pasar. Hati mereka sudah dipenuhi amarah, dan mereka ingin saling memakan hidup-hidup. Tak perlu dikatakan, penguasa puncak harimau hitam telah dimarahi oleh Zichen. Dia hampir mati karena marah. Tentu saja, ada dendam besar di antara kedua belah pihak. Adapun luosen dari gunung matahari terbenam dan pumeng dari benteng-banteng barbar, Zichen telah berubah menjadi pendekar bebas berbudiluhur dan merampok kekayaan mereka. Dendam di antara mereka bahkan lebih besar daripada dendam master puncak harimau hitam. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sejumlah besar serangan menyerbu ke arah Zichen. Kemudian, banyak sosok terbang ke arah Zichen. Petani lepas berbudiluhur, berikanlah hidupku. Tiran penggarap lepas, hari ini adalah hari kematianmu. Banyak dari mereka melayang ke udara dan menyerang Zichen dengan hasrat membunuh yang meluap. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Zichen. Dan mereka yang belum pernah melihat kekuatan Zichen tentu tidak dapat membayangkan seberapa kuatnya Zichen. Mereka juga tidak dapat memahami bagaimana gelar tak terkalahkan di langit muncul. Melihat serangan yang datang, Zichen melirik biksu itu dan berkata dengan tenang, Biksu, hidup atau matimu, itu urusan surga. Amitabha, biksu malang ini umurnya panjang sekali. Dermawan, harap berhati-hati. Ekspresi biksu itu berubah serius. Ia telah kembali menjadi biksu yang berkualifikasi. Kemudian, keduanya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu menuju serangan indah itu. Zichen bagaikan seberkas cahaya saat ia bergerak di antara serangan-serangan, menghindarinya satu demi satu. Kadang-kadang, akan ada beberapa serangan energi yang mengenainya, tetapi semuanya relatif lemah dan bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Desir, desir, desir. Menghindar ke kiri dan kanan, Zichen berhasil melewati sejumlah besar serangan. Meskipun pakaiannya robek di banyak tempat, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Dia bisa dianggap tidak terluka. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Mereka secara pribadi telah mengalami kecepatan ekstrim Zichen. Tepat saat Zichen berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat maju, mereka sekali lagi merasakan kekuatan Zichen yang tak tertandingi. Mereka merasakan mengapa ia disebut tak terkalahkan di langit. Of. Kemanapun cahaya keemasan itu lewat, darah berceceran. Kepala melayang tinggi. Ekspresi terkejut lawan sudah membeku. Indra spiritualnya telah hancur. Peng. Hujan darah turun. Cahaya keemasan berkelebat, dan cahaya kepalan tangan yang cemerlang menerangi dunia. Seorang ahli langit dihancurkan oleh Zichen. Pada saat yang sama, Zichen menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Dalam sekejap, ia menghindari puluhan serangan. Sambil memegang pedang emas di tangannya, ia menyerbu ke depan puluhan ahli langit. Pedang emas itu disempurnakan oleh Sulong dengan berlian. Pedang itu sangat tajam. Puluhan orang itu bahkan tidak merasakan sakit sebelum tubuh mereka terpotong menjadi dua. Dalam sekejap mata, dia membunuh lebih dari selusin orang. Kekuatan tempur seperti itu hampir sebanding dengan monster tua Korrealm. Sungguh mengejutkan. Bunuh, bunuh dia. Master puncak harimau hitam berteriak dari belakang. Palu godam di tangannya bergetar. Dia tampaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk menggunakannya untuk membunuh musuh dalam satu pukulan. Pada saat ini, diperlukan Zichen, si kera iblis bergerak. Ia menjulurkan kepala kecilnya dan melambaikan kaki kecilnya ke arah master puncak harimau hitam. Saat berikutnya, master puncak harimau hitam merasa seperti dibelenggu. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Desir. Tepat saat dia masih dalam keadaan kaget dan bingung, seberkas cahaya kemasan telah menyambar di depannya. 445. Zichen muncul dengan senyum sinis di wajahnya. Pedang panjang di tangannya menebas ke depan. Pedang emas itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Zichen sudah bergegas ke arah lain. Melihat master puncak harimau hitam lagi, dua palu raksasa di tangannya telah terbelah menjadi dua bagian. Potongannya rapi dan bersih. Kepala palu jatuh dari langit ke tanah, sementara gagangnya masih di tangannya. Senjata spiritual yang telah ia tempa dengan susah payah langsung terpotong-potong. Pada saat yang sama, perisai cahaya pelindungnya juga hancur tanpa suara, dan tubuhnya juga terpotong-potong. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hidupnya mulai memudar. Pemimpin Wu Liu Feng yang bermartabat dibunuh oleh Zichen dalam satu kali pertarungan. Sebagai pemimpin terkuat, Black Tiger jelas tidak selemah itu. Hanya saja metode kera iblis itu terlalu aneh. Itu memenjarakannya untuk waktu yang singkat, membuatnya tidak bisa bergerak. Akibatnya, dia dibunuh oleh Zichen dalam satu serangan. Zichen memegang pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang terus menyala. Saat cahaya kemasan itu menyapu, belasan orang lainnya terbunuh. Ah, Master Puncak Harimau Hitam telah meninggal. Orang barbar kaya baru itu membunuh Master Puncak Harimau Hitam dalam satu pertukaran. Balas dendam untuk Master Puncak Harimau Hitam. Pada saat ini, yang lainnya akhirnya bereaksi. Mereka semua berteriak dan beralih keserangan yang lebih hebat lagi. Mereka jatuh dari langit dan menyelimuti Zichen. Dengan pedang panjang di tangannya, cahaya kemasan beredar di sekitarnya. Pedang itu sangat tajam. Zichen tak terkalahkan. Kemanapun dia lewat, orang-orang berjatuhan dari langit. Di bawah kakinya, sembilan petir cepat muncul, dan kecepatannya ditampilkan secara ekstrim. Dia seperti sinar cahaya sungguhan, berkedip ke kiri dan ke kanan. Namun, setiap kali sosoknya berkedip, satu atau sekelompok orang akan terbang ke udara dan mati dengan kejam. Ekspresi Zichen sebelumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang, dia tidak senang maupun sedih. Seolah-olah dia telah memasuki alam halus. Metodenya masih sekejam sebelumnya. Kemanapun dia lewat, akan ada orang jatuh dari langit. Namun, ia telah mengubah kekejaman ini menjadi eksistensi yang sebanding dengan seni. Awalnya itu adalah metode berdarah, tetapi memiliki semacam keindahan artistik. Kontras yang kuat membuat orang ingin muntah darah. Cahaya samar terpancar dari tubuhnya, dan ekspresinya tidak sedih maupun senang. Saat cahaya pedang berkedip, satu per satu, mereka terpotong di udara dan jatuh dari langit. Astaga, tak disangka dia bisa mencapai tingkat pemahaman yang begitu dalam di tengah pertempuran. Biksu malang ini sudah buta. Apa yang sebenarnya ingin dia pahami? Di kejauhan, Biksu yang melihat ini membuka matanya lebar-lebar dan benar-benar tercengang. Dalam dua tahun terakhir, Zichen telah berhasil menciptakan doppelganger dengan kekuatan tempur yang luar biasa, yang telah membuatnya iri dan cemburu. Sekarang setelah ia menghadapi pertempuran hidup dan mati, ia sekali lagi jatuh ke dalam kondisi pemahaman yang mendalam. Hal itu membuat Biksu itu terdiam. Sesaat ia teralihkan perhatiannya, dua luka muncul di jubah Biksu itu. Ia hampir terluka. Oleh karena itu, ia tidak ingin teralihkan perhatiannya lagi untuk mencegah dirinya dari kematian. Setiap gerakan Zichen tidak teratur dan sama sekali tidak teratur. Dia mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia hanya bermain-main. Namun, selalu ada orang yang mati di udara. Mereka tidak dapat bertahan melawan tebasan-tebasan biasa Zichen. Biksu itu menyadari kejanggalan itu sekali lagi. Pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia berseru. Tidak, dia tidak memahami keterampilan bertarung. Itu adalah gerak kakinya. Gerak kakinya yang sangat cepat telah meningkat lagi. Mungkinkah dia akan menerobos lagi? Cahaya kemasan bersinar di bawah kaki Zichen saat ia memperlihatkan gerakan kaki yang aneh. Ia telah keluar dari keadaan cahaya kemasan dan kembali ke wujud manusianya. Namun, setiap langkah yang diambilnya seakan-akan mengecilkan tanah hingga satu inci. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari cahaya sebelumnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia akan tiba di depan satu atau beberapa orang di udara. Setelah itu, dia akan mengayunkan pedangnya dengan santai. Meskipun tidak ada keterampilan bertarung yang bisa dibicarakan, ketajaman pedang emas itu masih mampu menebas orang-orang itu di udara. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Di kejauhan, para pemimpin lainnya di udara merasakan hawa dingin di hati mereka. Sosok lawan mereka seperti hantu, sama sekali tidak terduga. Lebih jauh lagi, dia telah bergegas ke dalam pengepungan udara sendirian. Kemanapun dia lewat, mayat-mayat akan jatuh dari langit. Bentuk formasi dan bunuh. Keempat pemimpin kolam naga hitam berteriak. Pada saat berikutnya, siluet-siluet membubung ke langit. Ada puluhan dari mereka di udara, membentuk formasi besar dari segala arah. Saat cahaya itu bersinar, sinar cahaya membumbung tinggi ke langit, membentuk jaring besar di udara. Aura energi beredar. Ini adalah formasi perangkap jaring langit kolam naga hitam. Semuanya, cepat mundur. Seru para pemimpin lainnya dan memberi isyarat agar mundur ke udara. Formasi perangkap jaring langit sangat terkenal di wilayah ini. Konon, tidak seorang pun dapat keluar dari formasi ini saat beberapa prajurit di udara bergabung. Formasi ini bahkan dapat menjebak seorang master. Ini hanyalah formasi jebakan. Selain itu, ada juga formasi pembunuh jaring tanah. Dikatakan bahwa para prajurit di udara dapat membunuh monster tua di alam inti jika mereka bergabung. Semua prajurit di udara mundur. Pertarungan di langit diserahkan kepada orang-orang di kolam naga hitam. Di sisi lain, para prajurit di udara yang bebas bergegas menuju biksu itu. Dibandingkan dengan Zichen yang haus darah, biksu itu tampak lebih seperti biksu. Dia jauh lebih baik hati daripada Zichen. Cahaya kemasan berkelebat di sekelilingnya, dan dia tersenyum tipis. Dia tampak seperti seorang Buddha. Setiap kali dia menyerang, akan ada cahaya kemasan yang berkelebat. Meskipun para prajurit di udara dipukuli sampai tidak bisa lagi bertarung, mereka tidak terbunuh. Kemanapun biksu itu lewat, teknik pertempuran Buddha akan muncul. Satu persatu, Leishen jatuh dari langit. Namun, tidak seperti Zichen, Leishen ini masih hidup. Ibu. Saat semakin banyak prajurit di udara berdatangan, biksu itu akhirnya menunjukkan kekuatannya. Mantra Namrune pun muncul. Ini adalah mantra tertinggi dalam agama Buddha. Konon, saat mantra Namrune digunakan, seseorang akan menjadi tak terkalahkan. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan aneh terpancar keluar, mengguncang hati orang-orang. Pada saat berikutnya, teriakan terdengar. Dalam radius puluhan meter, semua prajurit di udara jatuh dari langit. Di sekitar biksu itu, ada ruang hampas seluas puluhan meter. Para prajurit yang jatuh dari udara meneteskan darah dari sudut mulut mereka. Mereka telah kehilangan kekuatan tempur dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Hentikan dia. Ketika Luo Shen dan Pumeng melihat ini, wajah mereka berubah. Pada saat yang sama, mereka bergegas ke langit, memimpin lebih banyak prajurit di udara untuk menghentikan biksu itu. Formasi perangkap Tian Luo jatuh dari langit, langsung menyelimuti Zichen. Pada saat yang sama, formasi itu berkelebat, dan formasi perangkap itu menyusut. Ekspresi Zichen masih tanpa emosi. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya ke atas, dan cahaya keemasan menyala. Setelah tebasan ini, kecemerlangan pada jaring cahaya meredup, dan ada tanda-tanda jaring itu akan hancur. Tidak bagus, serangannya terlalu kuat. Semuanya, gunakan semua kekuatan kalian untuk mengaktifkan formasi. Para prajurit di udara yang mengendalikan formasi perangkap terkejut. Kemudian, tubuh mereka bersinar, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan formasi perangkap. Pedang panjang di tangan Zichen terus-menerus menyala, dan serangkaian serangan tajam muncul. Namun kali ini, efeknya tidak bagus. Tidak hanya tidak menghancurkan formasi, tetapi juga meningkatkan kecepatan kontraksi formasi. Cahaya keemasan bersinar di bawah kakinya, dan Zichen tiba di samping salah satu prajurit di udara. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya keemasan itu bersinar, tetapi terhalang oleh sinar kecemerlangan. Pada saat yang sama, kekuatan besar bergegas menuju Zichen. Sosok Zichen kembali bersinar, dengan mudah menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia tiba di depan prajurit kedua di udara. Cahaya pedang kembali bersinar, tetapi seperti sebelumnya, formasi perangkap Tianluo diaktifkan sepenuhnya, menampilkan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Untuk sesaat, sosok Zichen terhalang. Haha, barbar tiran, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Keempat penguasa gua kolam naga hitam tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak berpartisipasi dalam formasi perangkap Tianluo. Sebaliknya, mereka memimpin formasi pembunuh jaring bumi, bersiap untuk membunuh Zichen. Zichen benar-benar terjebak. Di kejauhan, biksu itu melihat pemandangan ini, dan ekspresinya terus berubah. Dia ragu-ragu apakah akan membantu atau tidak. Pada saat ini, dia juga tidak santai. Menghadapi serangan para prajurit di udara, dan dua pemimpin yang menyelinap ke arahnya dari waktu ke waktu, perisai cahaya pertahanan terkuat telah ditembus beberapa kali. Perasaan halus di sekitar Zichen masih ada. Dia melintas dalam formasi perangkap yang terus menyusut, dan cahaya pedang di tangannya bergerak tanpa pola apapun. Namun, dia tidak bisa lagi menghancurkan musuh. Kau benar-benar serakah. Kau sudah terjebak sejauh ini, dan hidupmu hampir berakhir, tetapi kau masih mencoba memahaminya. Biksu di kejauhan itu sangat marah. Ia ingin datang dan membantu, tetapi ada lebih banyak prajurit di udara di pihaknya daripada di pihaknya. Aku tidak peduli. Jika kau mati, harta karun itu akan menjadi milikku. Pada akhirnya, Biksu itu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk membiarkan Zichen berjuang sendiri. Pertarungan di luar pasar telah mencapai klimaksnya. Semakin banyak pembudidaya nakal melancarkan serangan balik yang efektif, dan tingkat kematian berangsur-angsur menurun. Di sisi lain, Buterbal menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Ia benar-benar bertarung satu lawan dua, dan ia sama sekali tidak dirugikan. Pada saat yang sama, para pengawal yang mengikutinya juga sangat kuat, menghalangi serangan para pria berpakaian hitam. Zheng Feng dilindungi di tengah, dan dia aman untuk sementara waktu. Dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran alam inti asal. Pada saat ini, tatapannya tertuju pada Zichen. Kekuatan lawannya telah mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan kebencian. Ketika dia melihat Zichen terjebak, dia bersuka cita atas kemalangannya. Dia tidak menginginkan apapun selain kematian Zichen. Di sisi lain, kelompok Yue Sianzi diserang oleh lebih banyak pria berpakaian hitam. Mereka semua adalah kultifator origin core realm yang kuat. Aura lelaki tua itu jauh melampaui aura seorang kultifator alam inti asal biasa, tetapi orang yang dilawannya juga memiliki kekuatan tempur yang sama dengannya. Keduanya bertarung dengan sengit, tetapi kekuatan mereka seimbang. Namun, lelaki tua yang melindungi Yue Sianzi tampaknya sedikit lebih kuat. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, tetapi tidak ada yang berbicara. Orang-orang keluarga sangguan juga tidak mengkritik pihak lain karena berani menyerang keluarga sangguan. Mereka hanya mencari kematian. Tidak sulit untuk melihat bahwa target dari orang-orang berpakaian hitam ini adalah Yue Sianzi. Jika bukan karena perlindungan orang tua itu, Yue Sianzi pasti sudah mati. Pertarungan di luar pasar sangat sengit, tetapi pertarungan di dalam pasar bahkan lebih sengit lagi. Pertarungan antara empat penguasa dan puluhan kultifator alam inti asal bahkan lebih sengit lagi. Hujan darah terus turun. Satu persatu kultifator alam inti asal mulai menderita luka parah. Sepertinya mereka tidak jauh dari kematian. Adapun seluruh pasar, itu akan diratakan oleh para kultifator imperial void lainnya. Apakah mereka hidup atau mati di masa depan, mereka pasti akan mengguncang seluruh wilayah yang kacau. Ahaha. Tiba-tiba, terdengar teriakan mengerikan yang menyebar hingga radius puluhan mil. Teriakan ini dipancarkan melalui getaran kekuatan sihir. Banyak orang di udara yang mendengarnya batuk-batuk dan memuntahkan darah, sambil memegangi kepala mereka saat mereka jatuh dari langit. Seorang kultifator alam inti asal menjerit memilukan sebelum ajal menjemputnya. Seorang kultifator alam inti asal telah jatuh. Teriakan ini juga berhasil membangunkan Xi Chen dari lamunannya. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Formasi penjebakan telah disegel sepenuhnya, dan formasi pembunuh jaring bumi akan segera diaktifkan. 446. Haha, besiaplah untuk mati. Formasi pembunuh jaring bumi dibentuk oleh empat penguasa gua kolam naga hitam dan puluhan Yukong sebagai pendukung. Semua serangan diperkuat oleh formasi tersebut, meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Formasi itu seperti jaring sungguhan yang menutupi langit. Suara berdenting terdengar terus-menerus. Pada saat yang sama, senjata roh itu berkedip-kedip dan memancarkan aura yang hanya kalah dari senjata dan mereka bergegas menuju Xi Chen untuk membunuhnya. Ini adalah formasi mengerikan yang konon dapat membunuh monster tua dan Yuan. Niat membunuh yang menusuk tulang membuat orang gemetar. Perangkap jaring surga, formasi pembunuh jaring bumi. Memang unik. Namun, itu masih belum cukup untuk membunuhku. Di bawah niat membunuh yang membumbung tinggi, ekspresi Xi Chen tidak berubah. Dia masih tenang. Guntur dan petir 5 Evanescens. Jangan mengecewakanku. Xi Chen baru saja membuat terobosan dalam teknik gerakan kecepatan ekstremnya dan memahami Evanescens kelima. Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Xi Chen dalam warisan klan petir di tanah pemakaman suci. Kemudian, dia diganggu dengan paksa oleh sang tua. Namun, selama ini, Xi Chen belum memahaminya. Baru hari ini dia memahami Evanescens kelima. Cahaya keemasan terus berkedip. Xi Chen, yang telah memahami Evanescens kelima, menggunakan teknik gerakan kecepatan ekstrim. Dia bukan lagi cahaya kemasan dari sebelumnya, tetapi sosok manusia yang nyata. Ia melangkah maju. Posturnya anggun seolah-olah ia berjalan normal. Namun, orang-orang merasa bahwa ia menyusutkan tanah hingga 1 inci. Seolah-olah waktu dan ruang berada dalam kekacauan. Sosoknya berubah seiring dengan langkahnya. Hanya dalam beberapa langkah sederhana, Xi Chen telah keluar dari Entrapman Array dan tiba di luar Grand Array. Hal ini menyebabkan banyak kultifator Yukon membelalakan mata karena terkejut. Mereka tidak melihat bagaimana dia keluar dari formasi. Of! Ekspresi Xi Chen berubah dingin lagi. Pedang di tangannya menyala dan beberapa pengawal Yukong jatuh. Formasi itu sama sekali tidak efektif. Pada saat yang sama, cahaya kemasan berkelebat di sekitar tubuh Xi Chen. Dia mulai berjalan di udara. Dengan setiap langkah, pedang di tangannya akan berkelebat. Cahaya kemasan akan muncul. Pada saat yang sama, akan ada suara ringan daging yang terpotong. Setelah beberapa langkah, hujan darah mulai turun dari langit. Para penjaga Yukong yang mengendalikan formasi itu semuanya telah terbunuh. Formasi Heaven's Netrap pun menghilang. Pada saat yang sama, tubuh-tubuh yang telah terpotong oleh pedang emas itu jatuh ke tanah. Mereka kebetulan bertemu dengan Eartli Net Killing Formation. Mereka langsung berubah menjadi ketiadaan oleh berbagai serangan. Bagaimana ini mungkin? Keempat penguasa gua yang mengendalikan formasi perangkap jaring bumi terkejut. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia bukan saja menyerang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, dia juga membunuh semua pengawal Yukong dan juga pengawal Yukong. Namun, keterkejutan di wajah mereka menghilang saat tubuh Xi Chen diselimuti oleh Eartli Net Killing Formation. Tubuh Xi Chen diiris oleh ribuan bilah tajam dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Mereka semua menghela napas lega. Terjebak oleh Eartli Net Killing Formation, bahkan seorang ahli primal kor pun akan mati. Akhirnya, namun sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, mereka tiba-tiba merasakan sakit di tubuh bagian bawah mereka. Kemudian, semua kekuatan sihir di tubuh mereka mulai menghilang seperti udara. Saat mereka menundukkan kepala, mereka melihat bahwa separuh tubuh bagian bawah mereka telah terpisah dari tubuh mereka dan jatuh ke tanah. Mati, dua kata terakhir akhirnya terucap sebelum kesadaran mereka menghilang. Tubuh mereka juga mulai jatuh. Kamu tidak mati. Tiga dari empat penguasa gua telah tewas dalam sekejap mata. Hanya satu yang tersisa. Dia berbalik dengan ngeri dan menatap Xi Chen yang muncul di belakangnya. Matanya penuh dengan kengerian. Xi Chen tidak berbicara. Dia hanya tersenyum. Cahaya keemasan di tangannya menyala lagi. Kali ini, pedangki seperti air terjun melesat. Selusin penjaga Yukong tewas bersama kepala gua ini. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan formasi perangkap jaring surga tidak dapat menghancurkan musuh. Sebaliknya, empat penguasa gua terkuat terbunuh. Pada saat yang sama, Xi Chen, yang telah menyerbu keluar dari formasi, memulai pembantaian lainnya. Kecepatannya sudah sangat cepat, dan sekarang setelah dia memahami penghindaran kelima, dia bahkan lebih cepat. Apa yang tadinya merupakan pertempuran banyak Yukong telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Hujan darah turun. Dalam sekejap mata, Yukong yang telah mengendalikan formasi jaring bumi telah ditebas abis oleh Xi Chen. Terlebih lagi, pembantaian yang begitu mudah membuat tidak ada satupun Yukong yang berani mendekati Xi Chen. Mereka semua dipenuhi dengan ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat setan. Mereka tidak sabar untuk menghindarinya. Pembantaian seperti itu membuat mereka benar-benar ketakutan. Tidak ada Yukong yang berani mendekatinya lagi. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa artinya menjadi tak terkalahkan di Yukong. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dua pengawal Yukong di langit menyerang. Mereka berdua telah melihat Xi Chen terperangkap dan berpikir bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun. Namun sekarang para pengawal Yukong ketakutan dan mulai mundur, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Kekosongan itu hancur, dan dua tangan besar muncul. Dengan aura yang mengerikan, mereka mencengkram Xi Chen. Xi Chen mengangkat kepalanya dan melirik lelaki tua itu. Cahaya kemasan bersinar di bawah kakinya, dan penghindaran kelima muncul, langsung menghindari kedua serangan itu. Pada saat yang sama, cahaya kemasan di bawah kakinya bersinar lagi, dan dia bergegas ke arah biksu itu. Tidak bagus, orang barbar itu datang. Semuanya, lari. Yukong, yang sedang berkelahi dengan biksu itu, melihat kejadian ini dan berteriak ketakutan. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan biksu itu dan melarikan diri. Serang dengan sekuat tenaga. Dia cepat, tapi pertahanannya tidak kuat. Kita bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Jangan lari. Pumeng dan Luosen berteriak, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Namun pembantaian sepihak yang dilakukan Xi Chen telah membuat semua orang ketakutan. Tidak seorang pun berani berhenti, dan mereka takut jika mereka terlalu lambat, mereka akan menjadi sasaran pembantaiannya. Perkataan mereka bukan saja tidak memberikan pengaruh sedikitpun, tetapi malah memberikan pengaruh sebaliknya, yang menyebabkan semua orang berlari semakin kencang. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya saling memandang dan melihat jawaban di mata masing-masing. Berlari. Tanpa ragu sedikitpun, keduanya berbalik dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, yang lebih cepat dari itu adalah pedangki emas yang berkelebat di depan mata mereka. Engah, engah. Pedangki menghilang, dan dua suara lembut terdengar. Kedua pemimpin itu jatuh ke tanah dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Pada saat ini, cahaya kemasan kembali bersinar. Xi Chen telah mengambil cincin spiritual keduanya. Dia berkata kepada biksu itu, ayo pergi. Setelah itu, ia berubah menjadi cahaya kemasan dan mulai berlari. Biksu itu mengikutinya dari belakang. Pemimpin keempat pasukan itu terbunuh dengan mudah begitu saja. Ketakutan di hati orang banyak itu semakin kuat. Sebelum mereka berdua bisa bergegas, orang banyak itu bubar dengan suara keras dan memberi jalan bagi mereka, memungkinkan mereka berdua berhasil keluar dari pengepungan. Kedua monster tua itu mengejar waktu dan menyerang dengan ganas. Untuk sementara waktu, langit terus-menerus hancur, dan jejak telapak tangan yang menutupi langit muncul. Xi Chen menendang biksu itu dan menggunakan gerakan kakinya yang cepat untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia berteriak, kau duluan. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Di langit, monster tua itu berkata dengan dingin. Kemudian, sebuah senjata mengerikan muncul. Senjata pil. Salah satu dari dua monster tua itu memiliki senjata pil. Saat ini, dia mengendalikan senjata pil itu untuk menyerang Xi Chen. Kemana pun senjata pil itu lewat, kekosongan itu hancur bagaikan cermin. Berengsek. Xi Chen mengumpat dengan marah. Gerakan kakinya yang sangat cepat tidak lagi cukup baginya untuk lolos dari serangan dua monster tua kor-kor dan senjata pil pada saat yang bersamaan. Dia menunjuk ke dahinya, dan kilat perak muncul lagi. Kilat itu melawan langit dan menghalangi senjata pil untuk Xi Chen. Gemuruh. Di langit, terdengar ledakan terus-menerus, seperti ribuan petir. Suaranya menyebar jauh dan luas. Selama waktu ini, terdengar jeritan menyedihkan yang mengguncang lautan kesadaran dari waktu ke waktu. Monster tua lainnya telah jatuh. Ini adalah pertarungan yang sengit. Bahkan nyawa monster tua dan asli pun dalam bahaya. Setelah menghindari beberapa serangan, Xi Chen mulai melarikan diri. Tempat ini terlalu berbahaya. Dia tidak bisa tinggal lama. Pada saat ini, ketajaman kecepatan ekstrim dunia terungkap. Kedua monster tua itu hanya bisa menyaksikan lawan mereka berlari menjauh. Jarak di antara mereka semakin membesar. Kecepatan macam apa ini? Keduanya tercengang. Ketika mereka menoleh ke arah biksu itu, dia telah menghilang tanpa jejak. Kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada kelinci. Keduanya tertekan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa kembali ke pasar dan bertarung lagi. Sialan, ini pun bisa membuatnya kabur. Di kejauhan, Zheng Feng, yang nyawanya belum dalam bahaya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat ketika melihat Xi Chen berhasil melarikan diri. Di pihak Yue Xianzi, situasinya tidak baik. Monster-monster tua yang menjaganya memiliki banyak luka di tubuh mereka dan terluka parah. Mereka perlahan-lahan kalah. Hanya lelaki tua tadi yang masih memiliki cukup kekuatan. Namun, dia harus melindungi Yue Xianzi dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Ada dua kali lebih banyak orang berpakaian hitam di sekitar mereka. Pada saat ini, mereka dikepung. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Kakek kedua, maafkan aku. Aku telah melibatkanmu. Mereka tidak ingin aku hidup. Yue Xianzi putus asa. Matanya kabur karena air mata. Gadis bodoh? Mengapa kau berkata begitu? Kau adalah peri keluarga sangguan kami. Kau akan selalu begitu. Suara lelaki tua itu masih ramah, tetapi begitu ia selesai berbicara, ia batuk dua kali hingga mengeluarkan darah. Kakek kedua, Yue Xianzi terkejut. Lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit tua dan tubuhku tidak sehat. Aku mungkin tidak bisa menunggu sampai kamu menikah. Ada sedikit kesedihan dan keputus asaan di mata lelaki tua itu. Tidak, kakek kedua, Yue Xianzi berteriak kaget. Air matanya terus mengalir. Ah, iblis itu kembali. Berlari. Orang barbar yang kaya telah kembali. Namun tak lama kemudian, tangisan Yue Xianzi semakin keras dan semakin ketakutan. Sosok Zi Chen muncul di langit lagi. Di bawah kilatan petir, dia tampak menyusutkan tanah menjadi satu inci saat dia terbang ke arah mereka. Sekelompok orang itu melarikan diri melalui udara, tetapi mereka yang terlalu lambat semuanya terbunuh oleh pedang Zi Chen. Zi Chen tidak membunuh secara membabi buta. Sebaliknya, dia langsung menyerang Yue Xianzi. Yue, R, aku datang untuk menyelamatkanmu. Zi Chen berteriak dari jauh. Huff, kau sedang mencari kematian. Seorang pria berpakaian hitam mendengus dingin. Dia memukul Zi Chen dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu menghancurkan kehampaan. Kau akan tahu apakah aku sedang mencari kematian atau tidak saat kau melihatku. Cahaya kemasan menyala di bawah kaki Zi Chen. Ia menghindari serangan itu dalam sekejap dan bergegas menuju Yue Xianzi. Pada saat yang sama, dia menunjuk dahinya. Dua naga petir muncul. Panjangnya mencapai ratusan meter dan melesat menuju monster tua primekor. Ledakan. Kedua naga petir itu tidak bertabrakan dengan monster tua primekor. Sebaliknya, mereka bertabrakan di udara dan meledak. Dalam sekejap, sebagian besar kekosongan hancur. Retakan besar mulai menyebar. 447 Ada banyak kultifator origin core realm di sekitarnya. Zi Chen ingin menyelamatkan Yue Xianzi hanya dengan dua naga petir, tetapi itu jelas tidak realistis. Dia bahkan tidak bisa terhubung dengan Yue Xianzi. Ketika energi naga petir menghilang, dia terhantam oleh seberkas energi. Darah menetes dari sudut mulutnya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Zi Chen sudah terluka hanya dalam satu kali serangan, dan ini berdasarkan asumsi bahwa ia memiliki teknik gerakan yang sangat cepat dan fisik yang kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dihantam sampai mati berkali-kali. Di tengah pengepungan, Yue Xianzi sangat terharu saat melihat kedatangan Zi Chen. Dia berteriak pada Zi Chen, tidak, Zi Chen, cepatlah pergi. Tatapan mata Zi Chen tampak tegas. Ia menyeka darah di sudut mulutnya dan bergerak dengan kecepatan tinggi lagi. Ia bergerak menghindari serangan-serangan itu, ingin menyelamatkan Yue Xianzi. Of. Namun, tak lama kemudian, ia tersapu oleh serangan energi lain dan terhempas. Kali ini, ia tidak berdarah, tetapi batuk darah. Ia sama sekali tidak bisa menyerang. Jika ia terus seperti ini, ia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Kau harus pergi. Ini tidak ada gunanya, teriak Yue Xianzi dengan sedih. Air mata mengalir di pipinya. Dia tidak ingin Zi Chen mati seperti ini. Zi Chen tidak mengatakan apa-apa dan menyerang lagi. Ini adalah harga yang harus dibayar karena memanfaatkan situasi. Orang tua itu telah meramalkan hal ini dengan jelas dan telah memberinya keuntungan besar karenanya. Tentu saja, dia tidak ingin Zi Chen mati, tetapi dia ingin Zi Chen menyelamatkan Yue Xianzi. Zi Chen, jika begini terus, kamu akan mati. Zi Chen terhempas untuk ketiga kalinya. Pakaiannya berlumuran darah. Yue Xianzi sudah terisak-isak dalam diam. Ada sedikit kekaguman di mata lelaki tua itu. Tampaknya keputusannya saat itu tidak salah. Biksu malang ini juga datang. Pada saat ini, terdengar teriakan keras. Biksu jahat baik berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan muncul di kejauhan. Dasar Biksu terkutuk, bukankah kau sudah melarikan diri? Gerutu Zi Chen sambil tersenyum dan menyeka darah di sudut mulutnya. Biksu malang ini tiba-tiba teringat bahwa ia masih mempunyai budi yang harus dibalas, maka ia pun datang menolong, kata Biksu itu sambil berdiri berdampingan dengan Zi Chen. Kemudian, mereka berdua menyerang ke depan. Cahaya kemasan berkelap-kelip saat mereka berdua menunjukkan teknik terkuat mereka. Ledakan. Keduanya bergandengan tangan dan melepaskan energi yang mengerikan. Mereka tidak lagi menahan diri dan langsung menghancurkan serangan monster tua Origin Core. Sosok mereka maju beberapa meter. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya perak, seekor naga petir melesat ke langit, menghancurkan kehampaan saat ia menyerbu ke arah serangan lainnya. Setelah ledakan yang mengguncang langit, serangan lainnya pun hancur. Seperti ini, mereka berdua menahan serangan demi serangan dan terus maju. Segel telapak tangan situa eksentrik dan Yuan semuanya hancur oleh mereka berdua. Di kejauhan, semua Zephyr tercengang. Ternyata ada Zephyr di dunia ini yang mampu menahan serangan monster tua dan Yuan. Terlebih lagi, mereka berdua tidak berada di puncak alam Zephyr, tetapi hanya di tahap awal dan tengah alam Zephyr. Mereka berdua sangat kuat karena mereka terus maju. Mereka menarik perhatian semua orang, membuat rahang semua orang ternganga. Mereka terlalu ganas. Namun, saat mereka maju, mereka berdua tidak sebanding dengan musuh. Bagaimanapun, mereka terlalu lemah, dan jumlah tetua inti terlalu banyak. Keduanya terpental, batuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Keduanya terluka parah. Tepat saat mereka berdua hendak menyerang lagi, suara lelaki tua itu terdengar di telinga mereka. Jangan buang-buang energi, ada terlalu banyak tetua inti di sini. Kalian tidak akan bisa menerobos masuk. Pada saat ini, banyak tetua inti hanya ada di sini untuk keluarga sangguan. Mereka tidak peduli dengan mereka berdua. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan terluka. Kita harus menerobos masuk bahkan jika kita tidak bisa. Tatapan mata mereka penuh dengan tekad. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Zichen, benar. Kau sangat hebat. Aku harap kau bisa menjaga Yue, R di masa depan dan melindunginya, kata lelaki tua itu. Jika aku masih hidup, aku akan melakukannya. Zichen menganggup dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sebuah janji. Baiklah, aku akan mencari cara untuk mengirim Yue keluar. Aku harap kau selalu bisa melindunginya. Jika suatu hari kau merasa tidak bisa melindunginya lagi, kirim dia ke keluarga sangguan di kota Chaos. Sekarang, cepatlah mundur. Tunggu Yue bergegas keluar, lalu bawa dia pergi. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Zichen punya firasat buruk. Kenapa kata-kata ini terdengar seperti kata-kata terakhirnya? Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Zichen. Pergi, tetaplah jauh. Di tengah pengepungan, lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan melirik Yue, R yang terisak-isak. Dia tersenyum ramah dan berkata, kakek kedua tidak akan bisa melihat peri kecil kita menikah, jadi dia tidak akan bisa memberi calon suamimu ujian. Jika kamu bisa kembali ke klan, beritahu orang-orang tua itu bahwa mereka harus memberi calon suami peri kita ujian yang paling sulit. Kakek Buer, teriak Yue. Pergilah. Zichen sedang menunggumu. Ingat, saat waktunya tiba, kamu harus mempersulit kakek kedua atas namanya. Saat kata-kata terakhirnya terucap, aura mengerikan meledak dari lelaki tua itu. Seluruh tubuhnya bersinar terang. Aura ini membuat orang gemetar dan ekspresi mereka berubah. Saat aura ini muncul, dunia benar-benar kehilangan warnanya. Angin bergulung, dan awan bergerak. Angin menderu. Seolah-olah kiamat telah tiba lebih awal. Semua serangan yang mendarat di tubuh lelaki tua itu lenyap tanpa jejak seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Terlebih lagi, aura lelaki tua itu masih meningkat. Tidak bagus. Orang tua ini sudah gila. Dia akan meledakan esensi intinya sendiri. Ekspresi para monster tua inti asli di sekitarnya berubah. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Peledakan diri dari esensi inti membutuhkan letusan semua energi yang telah dipupuk seseorang sepanjang hidupnya. Ini sangat mengerikan. Itu juga merupakan metode yang hanya dapat digunakan oleh para ahli inti asli untuk menghancurkan diri sendiri. Berlari. Cepat lari. Kelompok pria berjubah hitam inti asli tidak bisa lagi tetap tenang. Mereka mulai melarikan diri dengan panik. Ledakan diri dari esensi inti sangat kuat. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Pergilah. Zichen sedang menunggumu. Tubuh lelaki tua itu bersinar. Auranya yang mengerikan membuat dunia kehilangan warnanya. Dia melirik Yue Xianzi sekali lagi dan tersenyum ramah. Tombak yang sangat tajam muncul di tangannya. Tombak itu memancarkan cahaya berkabut. Begitu muncul, tombak itu mengembang. Kemudian, lelaki tua itu meletakkan Yue Xianzi di atasnya. Dengan sebuah pikiran, cahaya berkabut dari senjata pil itu membawa Yue Xianzi dan terbang ke arah Zichen. Monster-monster tua dari original core semuanya melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tidak seorang pun akan menyadari kejadian seperti itu. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak akan peduli. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Kakek Buer, teriak Yue Xianzi. Matanya kabur karena air mata. Dia jelas tahu apa yang akan terjadi. Pergilah. Hiduplah dengan baik. Jejak terakhir senyum ramah di wajah lelaki tua itu membeku. Seluruh tubuhnya meledak. Dengan tubuhnya sebagai pusat, gelombang energi yang menggila mulai menyapu ke segala arah. Aura penghancur langsung menyebar hingga beberapa mil, dan masih terus menyebar. Banyak primal core old eccentric yang mencoba melarikan diri ditelan oleh energi ledakan ini. Teriakan yang menggetarkan jiwa memenuhi udara. Tubuh old freak core Yuan berubah menjadi ketiadaan oleh energi ledakan ini. Bahkan core Yuan-nya pun menghilang. Ledakan diri monster tua original core sangatlah mengerikan. Kemanapun energi penghancur itu lewat, semuanya hancur. Segala sesuatu dalam radius 10 mil berubah menjadi lubang hitam. Selain monster tua original core, banyak yang lain juga mati. Zichen dan Tyron menatap kosong ke arah energi penghancur itu. Hati mereka terasa getir. Seorang senior tua meninggal begitu saja. Di samping mereka ada Yue Sian-Zi yang hampir pingsan. Dia masih memegang tombak panjangnya. Hanya itu yang ditinggalkan lelaki tua itu untuknya. Ayo pergi. Sebelum mereka sempat mengungkapkan kesedihan mereka, mereka melihat sosok yang keluar dari energi penghancur. Sosok itu adalah monster tua original core yang telah bertarung dengan lelaki tua itu. Dia sangat kuat. Mereka tidak menyangka dia masih hidup. Kemudian, dua sosok lainnya muncul. Mereka juga monster tua dari inti asli. Begitu mereka muncul, mereka memuntahkan darah. Mereka terluka parah. Namun, dilihat dari aura kuat di sekitar mereka, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Karena itu, Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik Yue Sian-Zi dan berlari. Suara mendesing. Pada saat ini, rasa bahaya datang. Udara dingin membuat jiwa orang-orang bergetar. Kekosongan di depan mereka terbuka tanpa suara. Sosok berjubah hitam muncul dengan cepat. Sosok berjubah hitam itu memiliki tatapan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Saat dia muncul, dia menusukkannya ke jantung Yue Sian-Zi. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi. Mereka hanya bisa menyaksikan cahaya pedang itu menusuk ke arah jantung Yue Sian-Zi. Kera iblis. Zichen meraung. Kemudian, dia menarik Yue Sian-Zi ke samping dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia melayangkan pukulan ke depan. Saat bahaya muncul, si kera iblis bereaksi cepat. Sebelum Zichen sempat menyelesaikan kata-katanya, ia mengayunkan cakar kecilnya ke sosok berjubah hitam itu. Belenggu hitam langsung muncul di tubuh sosok berjubah hitam itu. Namun, belenggu yang selama ini selalu berhasil, hanya berkedip beberapa kali saat ini. Kemudian, belenggu itu pecah. Jejak keterkejutan terlihat di mata sosok berjubah hitam itu. Namun, sosok berjubah hitam itu tidak melambat. Dia terus menusukkan pedangnya ke titik vital Yue Sian-Zi. Of! Cahaya pedang menembus tubuh Yue Sian-Zi. Cahaya itu keluar dari bagian belakang dadanya. Cahaya pedang itu berkedip-kedip, tetapi tidak ada setetes darah pun. Setelah terkena serangan pedang, ekspresi Yue Sian-Zi langsung membeku. Pada saat ini, tinju emas Zichen mendarat di tubuh sosok berjubah hitam itu. Dengan ledakan tumpul, sosok berjubah hitam itu batuk darah dan terlempar. Saat terbang, Tyron mengarahkan jarinya ke sosok berjubah hitam itu. Jejak jari emas mendarat di tubuh sosok berjubah hitam itu langsung menciptakan lubang berdarah. Of! Sosok berjubah hitam itu mencabut pedangnya. Darah menyembur keluar dari luka Yue Sian-Zi. Setelah terluka parah hanya dalam dua serangan, keterkejutan di matanya semakin kuat. Dia melirik Zichen dan Tyron sekali lagi. Kemudian, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Tidak! Yue Sian-Zi tertusuk pedang. Darah terus mengalir keluar. Zichen meraung. Dia tidak peduli mengejar musuhnya. Dia memegang Yue Sian-Zi di lengannya dan memblokir kedua luka dengan tangannya. Dia tidak membiarkan darah mengalir keluar. Namun, darah terus mengalir melalui celah-celah jarinya. Dia tidak dapat menghentikannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tidak ada gunanya. Mereka tidak ingin aku hidup. Wajah Yue Sian-Zi pucat pasi. Suaranya lemah. Tidak! Kau tidak boleh mati. Aku ingin kau hidup. Tidak masalah siapa yang ingin kau mati. Zichen meraung. Tangannya yang gemetar dipenuhi energi saat ia mencoba untuk menutup luka-lukanya. Tangan Zichen tidak gemetar saat membunuh orang. Ekspresinya juga tidak berubah. Namun, saat ini, tangannya gemetar. Dia panik. 448. Tidak! Merasakan tubuh dipelukannya berangsur-angsur menjadi dingin, Zichen menjerit. Suaranya sedih, dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Mata Yue Sian-Zi terpejam, dan ada senyum sedih di wajahnya. Dia seperti peri yang tertidur lelap, tenang dan cantik. Orang tua itu baru saja meninggalkannya dengan kata-kata terakhirnya, menyuruhnya untuk menjaga Yue R dengan baik, dan sekarang dia akan segera meninggal. Zichen tidak dapat menerima kenyataan ini. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, mereka telah menjadi teman, dan Zichen tidak ingin sesuatu terjadi pada temannya. Darah mengalir melalui celah-celah di antara jari-jarinya, seolah-olah hidupnya mengalir pergi. Perasaan tidak mampu menggenggam dan mengendalikan ini membuatnya merasa takut. Pada saat ini, Zichen benar-benar merasa tidak dapat dihibur, dan dia merasakan betapa lemahnya dia. Berhentilah melolong. Dia belum mati. Dia hanya pingsan. Cepat cari tempat yang aman untuk sembuh. Biksu itu berbicara, menggunakan teknik raungan singa Buddha. Itu seperti panggilan bangun, dan Zichen langsung terbangun. Yue Sianzi memang belum mati. Lehernya masih sedikit gemetar, dan dia bisa merasakan napasnya yang lemah. Meskipun dia belum mati, luka-lukanya terlalu parah, dan dia tidak jauh dari kematian. Jika dia tidak segera sembuh, dia pasti akan mati. Ayo pergi. Zichen langsung terbangun. Dia memeluk Yue R dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, lalu hancur berkeping-keping. Jejak telapak tangan yang menutupi langit dengan aura penghancur menghantam mereka. Itu adalah salah satu monster tua dari alam inti asli. Setelah penyembuhan sederhana, salah satu dari mereka menyerang Zichen. Pada saat yang sama, monster tua alam inti asli lainnya juga bergerak, dan babak serangan lainnya dimulai. Ledakan. Zichen menggendong Yue Sianzi dan pergi. Petir menyambar, dan indera spiritual keemasan berkelebat di lautan kesadarannya. Sebuah labu ungu emas muncul di antara kedua alis Zichen. Labu itu mengalir dengan cahaya ungu emas, bersinar dengan kecemerlangan yang tak berujung. Labu itu menyilaukan, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan benda biasa. Kemudian, tutup labu terbuka di udara, dan cahaya psikedelik menyembur keluar. Kemudian, cahaya perak menyembur keluar. Cahaya perak itu muncul, bersinar terang, dan langsung berubah menjadi naga petir. Ia menggoyangkan kepala dan ekornya, menghancurkan ruang saat ia terbang. Di atas langit, terdengar ledakan. Energi penghancur menyapu semuanya, dan kekosongan yang baru saja pulih mulai hancur lagi. Jejak telapak tangan naga guntur menghilang. Tentu saja, melihat labu ungu emas di langit, wajah semua monster tua inti asli berubah. Labu yang dapat menyegel petir sekuat itu tentu saja bukan barang biasa. Tatapan aneh melintas di mata mereka, diikuti oleh keserakahan. Setelah itu, mereka semua melancarkan serangan terkuat mereka, ingin merebut labu itu sambil menghancurkan musuh. Ini adalah pengejaran oleh para eksentrik inti asli. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan melancarkan serangan yang dapat menghancurkan ruang. Mereka bertekad untuk membunuh Yue Sian Xi. Pada saat yang sama, Zichen dan Biksu itu menjadi target mereka. Di antara langit dan bumi, cahaya perak berkelap-kelip. Cahaya itu sangat menyilaukan. Banyak naga petir membubung ke langit, menghancurkan angkasa. Dengan kekuatan yang mengerikan, mereka meledak berulang kali di langit. Di kejauhan, beberapa kekuatan utama di udara sudah tercengang. Terlebih lagi, pertempuran di pasar juga hampir berakhir setelah lelaki tua itu menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga sangguan memilih untuk melarikan diri. Selama mereka berhasil melarikan diri, keempat kekuatan besar itu tidak akan ada lagi di masa depan. Dan jika orang eksentrik primal kor itu ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bersihkan medan perang dan mundur dengan cepat. Seluruh pasar telah diratakan. Setelah itu, tibalah saatnya untuk membersihkan medan perang. Kali ini, banyak orang eksentrik original kor telah tewas dalam pertempuran. Yang terpenting, mereka telah menciptakan keajaiban dan legenda. Mereka benar-benar berhasil menguasai pasar. Saya harap mereka menepati janjinya. Di langit, para penguasa dari empat kekuatan besar muncul. Meskipun mereka telah memperoleh banyak keuntungan kali ini, mereka juga telah menyinggung keluarga sangguan. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipertimbangkan untuk saat ini. Ledakan di langit masih bergema, mengguncang sembilan langit. Melihat ke arah Zichen melarikan diri, seorang penguasa bertanya, haruskah kita pergi dan membantu? Tujuan kami hanya menguasai pasar. Kami tidak akan ikut serta dalam pertempuran antar kekuatan besar, kata penguasa lainnya. Pertarungan di pasar telah berakhir, tetapi pertarungan di sisi lain belum berakhir. Zichen dan yang lainnya menghadapi pengejaran besar. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Zichen sudah terluka sebelumnya. Kecepatannya di bawah langit terpengaruh, dan di bawah serangan energi, dia telah menghadapi bahaya beberapa kali. Luka-lukanya semakin parah. Biksu itu tidak jauh lebih baik. Perisai cahaya pertahanan terkuatnya telah rusak berkali-kali. Amitabha, tubuh Biksu itu memancarkan cahaya kemasan saat ia menunjukkan kekuatannya yang terkuat. Mantra enam suku kata muncul berulang kali, dan teknik pertempuran Buddha dilepaskan. Berdengung. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Niat membunuh yang mengerikan melonjak, dan tombak itu memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan saat menusuk ke langit. Kekuatan tombak itu sangat kuat, jauh melampaui kekuatan senjata ramuan biasa. Saat tombak itu naik ke langit, riak energi menyebar. Kekosongan itu langsung hancur, dan serangan para eksentrik inti asli terus-menerus hancur. Namun, lawan juga memiliki senjata ajaib yang lebih kuat dari mereka. Selain itu, saat luka akibat ledakan itu stabil, mereka dapat melancarkan serangan yang lebih mengerikan. Ini ditakdirkan menjadi pertarungan hidup dan mati. Cepatlah pergi! Zichen berteriak. Aura kehidupan Yue Xianzi semakin melemah. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika mereka tidak terbunuh, Yue Xianzi akan mati karena kehilangan banyak darah dan luka-lukanya semakin parah. Kekosongan itu terbuka tanpa suara, dan serangan diam-diam dari sebelumnya muncul kembali. Tatapan mata lawan masih dingin, dan pedang tajam di tangannya menusuk ke arah Yue Xianzi lagi. Enyahlah! Zichen berteriak. Indera spiritualnya telah menyebar ke segala arah, dan dia langsung menyadari ketidaknormalan itu. Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang berbaju besi emas. Tubuh sempurnanya terekspos, dan energi ekstrim juga mengalir deras di perutnya. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan yang mendominasi. Ledakan! Ini adalah pukulan yang Zichen gunakan dengan seluruh kekuatannya. Pukulan itu membawa kemarahan yang tak berujung di dalam hatinya, dan cahaya tinju yang menyelaukan itu tampak seperti terbakar dengan api. Pukulan ini sangat kuat. Itu pasti pukulan terkuat Zichen. Pukulan itu langsung menghancurkan senjata roh bayangan itu, dan pada saat yang sama, pukulan itu mendarat di tubuh lawan. Biasanya, pukulan ini mampu menghancurkan langit kekaisaran, tetapi hari ini, pukulan itu bahkan tidak membunuh lawannya. Bayangan itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Ada sedikit keterkejutan di matanya, tetapi dia masih hidup. Alam lawan hanya berada di tahap tengah alam langit kekaisaran. Setelah itu, sosok lawan melintas dan sepenuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Karena terjerat bayangan, kelompok itu sekali lagi dalam bahaya. Banyak energi jatuh dari langit, dan senjata ramuan hampir menenggelamkan mereka. Ledakan. Labu ungu emas yang menari-nari di udara terbuka lagi. Kali ini, cahaya ilusi beredar, dan semua petir di dalamnya muncul, berubah menjadi naga petir yang melesat ke langit, langsung memenuhinya. Di tengah ledakan itu, Zichen dan rekan-rekannya akhirnya bergegas keluar, tetapi mereka batuk darah dari sudut mulut mereka. Luka-luka mereka memburuk sekali lagi. Adapun Zichen, tubuh sempurnanya menderita kerusakan yang tak terbayangkan untuk melindungi Yue Sian Xi. Di langit, pengejaran terus berlanjut. Hidup mereka dalam bahaya. Saat itu, mereka melihat hutan lebat di bawah. Ada hutan lebat di bawah. Ayo pergi. Ada banyak pohon tua di hutan lebat yang menghalangi langit dan matahari. Itu adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Zichen dan Biksu itu langsung menukik ke bawah. Setelah beberapa kilatan, mereka benar-benar menghilang. Di langit, monster tua inti primordial yang mengejar mereka tidak memasuki hutan lebat. Sebaliknya, ia menyerang dari langit. Jejak telapak tangan yang merusak muncul dan mendarat di hutan lebat. Kemudian, jejak itu meledak. Pohon-pohon tua meledak, dan serpihan kayu beterbangan di mana-mana. Batu-batu gunung berubah menjadi debu, dan kekosongan muncul di hutan lebat. Melalui ruang hampa, mereka berdua terlihat melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, beberapa monster tua inti primordial mulai meratakan hutan. Hutan besar itu menjadi hampa. Para binatang buas panik dan melarikan diri dengan panik. Tanah bergetar dan bergemuruh terus-menerus, menghalangi mereka berdua. Pada akhirnya, Zichen dan Biksu itu tidak punya pilihan selain terbang ke langit lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Monster tua inti primordial itu mencibir dan terus mengejar. Luka-luka pihak lain tampaknya sangat serius, tetapi kecepatannya sama sekali tidak lambat. Tubuhnya memancarkan cahaya. Jelas, dia telah membakar energi esensinya dan benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah berlari sejauh 1 juta mil, mereka berdua akhirnya tertangkap. Jejak telapak tangan yang mengerikan jatuh dari langit dan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Bahkan tidak ada setetes darah pun. Tidak, ini adalah avatar. Monster tua inti primordial itu langsung menyadari ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah dan dia marah. Dia telah ditipu. Setelah itu, mereka mundur satu demi satu. Zichen dan Biksu itu berlari ke arah yang berlawanan. Setelah berlari sejauh 1 juta mil lagi, mereka menemukan tempat tersembunyi. Sekarang, dia akan mengobati luka Yue Sianshi. Namun, sebelum itu, dia harus menangani lukanya. Zichen menatap Biksu itu. Setelah Biksu itu melafalkan mantra Buddha, dia berbalik dan pergi. Ria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Biksu, kamu adalah seorang Biksu. Kamu bisa mengobati lukanya, seru Zichen. Amitabha, Biksu juga manusia. Biksu itu melotot ke arah Zichen. Sosoknya berkedip beberapa kali lalu menghilang. Sialan, Biksu bukan manusia. Zichen mengumpat. Namun, nyawa Yue Sianshi dalam bahaya. Jika dia menunda lebih lama lagi, nyawanya akan dalam bahaya. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk berpikir. Setelah ragu-ragu sejenak, Zichen memutuskan. Setelah melempar kera iblis itu jauh-jauh, Zichen meminta maaf kepada Yue Sianshi. Kemudian, dia dengan hati-hati merobek pakaian Yue Sianshi. Alis Yue Sianshi berkerut sedikit, seolah-olah itu mempengaruhi lukanya. Melihat kulitnya yang seputih giok dan mencium aroma tubuhnya yang memikat dari jarak dekat, dahi Zichen basa oleh keringat dingin. Tangannya gemetar saat ia merobek pakaian lainnya. Setelah itu, sepasang puncak giok yang menggoda muncul. Puncak-puncak itu berwarna putih, lembut, dan penuh elastisitas. Puncak-puncak itu tanpa cacat. Setelah sekilas pandang, tatapan Zichen langsung beralih. Dia melihat luka mengerikan yang tidak cocok dengan kulit mulusnya. Itu adalah lubang berdarah. Sudah ada darah hitam di permukaan, dan itu akan membeku. Dia harus mengobatinya terlebih dahulu. Zichen menggertakkan giginya. Ia menyekak keringat di dahinya dan membersihkan lukanya dengan hati-hati. Saat ia menyentuh kulit halus Yue Sianshi, tangannya tak kuasa menahan gemetar, dan itu mengenai lukanya. Hal ini membuat Yue Sianshi merasakan sesuatu. Alisnya berkerut, dan dia perlahan membuka matanya. Ya, ya, ini. Lidah Zichen tercekat. Ia gemetar saat mencoba menjelaskan. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, Yue Sianshi baru saja bangun ketika dia pingsan lagi. Hal ini membuat Zichen bisa bernapas lega. Dia mengeluarkan beberapa ramuan spiritual dan menghancurkannya dengan tangan gemetar. Dia kemudian memercikkan sari obat pada luka yang sudah dibersihkan. Selama proses ini, dia tidak sengaja meneteskan sebagian sari obat ke tempat lain, membuatnya merasa canggung. Dia membutuhkan cukup banyak ramuan spiritual untuk membersihkannya. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa pil penyembuh khusus dan dengan hati-hati mengobati luka di bagian depan dan belakang. Kemudian, ia membungkus luka itu dengan kain putih. Saat selesai, dahi Zichen basah oleh keringat. Seolah-olah dia baru saja melalui pertempuran hebat. Dia mengeluarkan sepotong pakaiannya sendiri dan membantu Yue Sianshi memakainya. Baru saat itulah Zichen menghela napas lega. Luka-luka Yue Sianshi sudah stabil. Napasnya berangsur-angsur menjadi teratur. Dia seperti putri tidur, tenang dan damai. Nyawanya terselamatkan. Apakah kau sangat cepat? Kau melakukannya dengan sangat cepat. Tawa mengejek sang pendeta terdengar dari belakangnya. 449 Sepanjang perjalanan, Zichen telah melindungi Yue Sianshi dan menahan banyak serangan. Luka-lukanya parah, tetapi dia bertahan. Ketika dia melihat bahwa nyawa Yue Sianshi tidak dalam bahaya, dia menghela napas lega. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mong segera maju dan menopang Zichen. Luka yang dialami Mong juga tidak ringan. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kra iblis itu melompat dari kejauhan dan menatap Zichen dengan gugup dengan mata kecilnya. Setelah beberapa saat, ekspresi gugupnya menjadi tenang dan ia menatap biksu itu. Ia menunjuk Zichen dengan kaki kecilnya dan memberi isyarat kepada biksu itu. Kau ingin aku sembuh dulu sementara kau merawatnya? Tanya Mong heran. Si kra iblis mencicit dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Biksu itu tahu bahwa kra iblis itu luar biasa. Ia telah mencoba mendapatkannya dari Zichen tetapi tidak berhasil. Luka yang dialami biksu itu tidaklah ringan. Ia langsung duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, tubuh biksu itu memancarkan cahaya kemasan. Ia tampak hikmat dan berwibawa, seperti seorang Buddha. Adapun Zichen yang tidak sadarkan diri, dia dirawat oleh kra iblis. Ketika Zichen terbangun, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di hutan. Sebaliknya, dia berada di sebuah gua yang agak gelap. Kamu sudah bangun. Suara biksu terdengar. Kra iblis juga melompat mendekat. Zichen tidak merasa kesal karena hari itu dia melihat seorang wanita cantik sendirian. Zichen tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling. Dia bertanya dengan waspada, mengapa kita di sini? Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Dua hari. Kupikir kau akan pingsan selama seminggu. Aku tidak menyangka pemulihanmu akan begitu menakjubkan. Biksu itu berkata dengan acuh tak acuh, untuk tambang ini, kra iblis dan aku membawamu ke sini. Kita, Zichen tertegun. Yue Xianzi masih pingsan. Tubuh dan pikirannya terluka. Mustahil baginya untuk bangun secepat itu. Zichen perlahan beradaptasi dengan lingkungan di dalam gua. Kemudian, dia melihat Yue Xianzi berbaring di sisi lain. Pada saat ini, Yue Xianzi seperti putri tidur. Tubuhnya memancarkan cahaya bulan yang samar. Dia samar-samar bisa melihat wajah yang tak tertandingi. Bagaimana ini bisa terjadi? Zichen bertanya dengan bingung. Cahaya redup di sekitar tubuh Yue Xianzi jelas merupakan jenis energi yang diciptakan sendiri yang melindunginya. Kita semua pernah meremehkannya. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, lukanya akan sembuh dengan sendirinya saat mencapai tingkat tertentu. Ini adalah kemampuan yang sangat unik. Selama dia tertidur lelap, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia akan mampu sembuh dengan sendirinya. Setelah selesai berbicara, Tyron menatap Zichen dengan nada mengejek. Dia pasti tahu tentang kekuatan supernatural semacam ini. Namun, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkannya saat dia bangun dan melihat luka-lukanya yang telah diobati. Mendengar ini, wajah Zichen langsung memerah. Pikirannya tanpa sadar berkelebat dengan gambaran tubuh yang sempurna itu, serta puncak-puncak batu giyok yang memantul yang hampir muncul. Tangannya gemetar dari waktu ke waktu, menyebabkannya meneteskan cairan obat di tempat yang salah. Setiap kali dia menggosoknya, dia bisa merasakan semacam kehalusan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kau memang sedang merencanakan sesuatu yang jahat padaku. Senyum sang pendeta penuh dengan ejekan. Zichen merasakan wajahnya memanas. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantah biksu itu. Kera iblis itu telah pergi lebih awal untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, ia berlari kembali dan mencicit, memberi isyarat dengan cakar kecilnya dan menunjuk keluar dari waktu ke waktu. Tidak bagus. Mereka mengejar kita lagi. Bisakah kau lari? Ekspresi biksu itu berubah. Jangan khawatir. Setelah dua hari tidak sadarkan diri, luka-luka Zichen belum sepenuhnya pulih. Namun, kondisinya sudah membaik sekitar 60 hingga 70 persen. Berlari saja tidak menjadi masalah baginya. Kalau begitu, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Aku akan memancing mereka pergi. Setelah mengatakan ini, biksu itu terbang keluar. Pada saat yang sama, cahaya kemasan muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, beberapa biksu muncul. Mereka semua adalah klon yang tampak persis seperti tubuh utamanya. Sebagai penerus agama Buddha, biksu itu memiliki pemahaman mendalam tentang klon arhat. Ia dapat menciptakan beberapa klon, tetapi kecakapan bertarung mereka tidak terlalu kuat. Begitu dia meninggalkan tambang, Zichen mendengar suara fluktuasi energi di kejauhan. Kemudian, dia menggendong Yue Sianzi dan Kera Iblis dan mulai berlari. Mereka berlari selama dua hari dua malam. Selama waktu itu, mereka dapat mendengar suara fluktuasi energi dari waktu ke waktu. Biksu itulah yang menjerat para pengejar. Zichen, yang hanya fokus berlari, telah menghabiskan terlalu banyak energinya selama dua hari ini. Luka-lukanya yang belum sepenuhnya pulih kembali memburuk. Wajahnya pucat pasi seperti hantu. Setengah hari kemudian, Tairan menyusul mereka. Ada luka dalam di bahunya. Ketika dia melihat Zichen, yang hampir pingsan, ekspresinya juga berubah. Dia berkata, mereka tidak akan mengejar kita untuk saat ini. Kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Zichen tidak berkata apa-apa. Ia langsung duduk bersila. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan saat ia mengalirkan metode kultivasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Luka-lukanya sangat serius. Dia harus segera menyembuhkannya. Kalau tidak, dia akan memiliki luka tersembunyi di masa depan, yang akan merugikan kultivasinya. Setiap tangkai obat spiritual berkilau dan bening. Setiap pil penyembuh terasa ringan dan harum. Setelah Zichen menelannya, kecepatan penyempurnaannya meningkat. Dengan bantuan Lei Yuan, luka-luka Zichen sembuh dengan cepat. Hanya dalam waktu setengah hari, luka-luka Zichen sembuh total. Pemulihan luka-lukanya jauh lebih cepat daripada saat dia tidak sadarkan diri. Sekarang aku memiliki 90 persen kemampuan bertarungku. 10 persen sisanya akan pulih dalam satu atau dua hari. Zichen berdiri. Cahaya kemasan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Mata biksu itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecepatan pemulihan Zichen. Kamu terluka. Kamu terluka karena terbang. Melihat luka di bahu biksu itu, Zichen mengerutkan kening. Jika seorang ahli alam inti asal memukulnya, biksu itu akan mati dalam satu pukulan. Biksu itu mengangguk. Itu masih bayangan hitam. Dia sering muncul akhir-akhir ini. Itu dia. Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Bayangan hitam itulah yang hampir membunuh Yue Sian Xi. Dia dan biksu itu telah bekerja sama, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Terlebih lagi, lawannya hanya berada di tahap tengah alam terbang. Ini adalah lawan tangguh pertama yang pernah dihadapi Zichen selama bertahun-tahun, selain biksu itu. Kemampuan bertarung lawannya tidak lebih lemah darinya. Apakah lukanya sudah sembuh? Tanya Zichen. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih terluka. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali. Zichen sangat jelas tentang kekuatan Tyron. Tyron telah menerima warisan agama Buddha dan memiliki pertahanan terkuat, tetapi dia masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Ekspresi Zichen sedikit berubah saat dia berkata, bagaimana mungkin kecakapan bertarungnya lebih kuat darimu? Tidak juga. Hanya saja penyembunyian dan serangan diam-diamnya tidak ada tandingannya. Aku dikejar oleh monster tua dan yuan. Aku ceroboh dan hampir terbunuh. Huff. Aku bertanya-tanya kekuatan mana yang memelihara keberadaan seperti itu. Ketika masalah ini selesai, aku pasti akan menemuinya di masa depan. Sehari berlalu dan langit kembali gelap. Tak banyak waktu tersisa. Sudah waktunya bagi mereka berdua untuk berlari. Kali ini, Zichen telah memulihkan 90 persen kekuatan tempurnya. Sambil menggendong Yue Sianzi, kecepatannya meningkat. Mereka tidak punya pilihan selain lari. Selain ahli alam terbang tingkat menengah, sisanya adalah monster tua dan yuan. Jika mereka tertangkap, mereka pasti akan mati. Ketiga orang itu beserta sikra kecil terus melarikan diri seperti itu, tetapi mereka terus maju mundur di daerah ini, dan tidak pergi jauh. Saat mereka bersembunyi, jejak mereka beberapa kali ketahuan. Mereka hanya berhasil lolos dengan jarak sehelai rambut. Luka-luka mereka, yang sudah sembuh, kembali memburuk. Merupakan suatu keajaiban bahwa alun-alun kota berhasil direbut. Ketika berita itu tersebar, seluruh Bethlehem Lens pun terguncang. Setelah 10.000 tahun pembangunan, kota-kota di Bethlehem Lens telah diduduki oleh beberapa penguasa super. Selain itu, ada banyak kekuatan kecil yang melekat pada mereka. Selama ribuan tahun, tidak pernah terjadi pertempuran memperebutkan alun-alun kota. Kali ini keempat kekuatan telah menciptakan keajaiban. Perebutan alun-alun kota keluarga sangguan telah menyebabkan kegemparan besar. Seluruh Bethlehem Lens membicarakannya. Ketika berita itu menyebar ke Chaos City, keluarga sangguan sangat marah. Mereka adalah penguasa super, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kali ini, alun-alun kota telah direbut oleh empat kekuatan kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka telah ditampar di wajah keluarga sangguan telah kehilangan alun-alun kota dan wajah mereka. Penghinaan yang begitu besar, mereka tentu saja menginginkan penjelasan. Namun, sebelum mereka dapat mengirim para ahli untuk melenyapkan keempat kekuatan itu, berita menyebar bahwa seorang monster tua dari keluarga sangguan telah waspada dan telah keluar dari pengasingan. Semua orang gempar. Itu hanya alun-alun kota. Ini bukan masalah besar, tapi monster tua benar-benar muncul. Akan tetapi, sebagian orang mengetahui bahwa monster tua itu keluar dari pengasingannya dengan marah bukan karena kejadian di alun-alun kota, melainkan karena berita yang dibawa kembali oleh keluarga Zeng. Ahli yang menjaga alun-alun kota, sangguan Mo, telah meledakan dirinya sendiri, dan putri kecil yang baru saja ditemukan keluarga sangguan, sangguan Yue, R, sedang dikejar oleh sekelompok pria berjubah hitam. Tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Sangguan Mo adalah keturunan langsung dari keluarga sangguan, dan juga seorang tokoh senior. Ia memiliki bakat luar biasa dan status tinggi di keluarga sangguan. Ia seharusnya berada di keluarga sangguan, tetapi ia telah menderita cedera serius yang menyebabkan wilayah kekuasaannya mengalami kemunduran. Ia tidak tahan dengan kritikan orang lain, jadi dalam kemarahan, ia meninggalkan kota keos dan pergi untuk menjaga alun-alun kota. Namun, statusnya di keluarga sangguan tidak pernah melemah, dan dia mempunyai reputasi yang sangat tinggi. Adapun putri kecil yang baru saja ditemukan keluarga sangguan, konon katanya dia adalah putri kepala keluarga sangguan. Selama ini beredar kabar bahwa dia sudah meninggal, tetapi tiba-tiba muncul dua tahun lalu dan besar. Meski identitas putri kecil itu belum dipublikasikan, banyak kekuatan yang mengetahuinya. Kedua orang ini memiliki identitas yang sangat istimewa. Sekarang setelah yang satu meledakkan diri dan yang lainnya menghilang, tidak mengherankan bahwa masalah sebesar itu telah membuat monster tua itu khawatir. Temukan dia, kirimkan semua ahli untuk menemukannya. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian dapat membawa kepala kalian kepadaku. Monster tua itu marah besar dan mengancam akan mencarinya sendiri. Namun, dia dibujuk oleh kepala keluarga sangguan saat ini untuk menyerah. Bunuh semua pembunuh yang memaksa Moer. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh juga keempat semut itu. Monster tua itu pun dibujuk. Meskipun dia tidak pergi mencarinya sendiri, dia tetap tinggal di keluarga sangguan dan secara pribadi memimpin masalah ini. Banyak orang menduga bahwa monster tua itu adalah putri kecil. Selama sangguan UR masih hidup, dialah putri kecil yang sebenarnya saat dia kembali. Di wilayah tengah, empat kekuatan terkenal yang telah menaklukkan alun-alun kota dan menciptakan keajaiban sebenarnya adalah sekelompok semut yang tidak ditakuti oleh keluarga sangguan. Pada hari itu, para ahli keluarga sangguan berangkat. Mereka semua adalah ahli inti utama, dan jumlahnya banyak. Mereka semua menuju ke wilayah pusat. Pada saat yang sama, banyak orang telah tiba di wilayah pusat melalui portal teleportasi. Sebagai empat kekuatan yang telah menciptakan keajaiban, mereka akan menghadapi pukulan yang menghancurkan. Hanya lima orang di caotik lens yang mampu menahan amarah keluarga sangguan. Setelah melarikan diri selama setengah bulan dan beberapa kali nyaris lolos dari kematian, Yue Sianzi akhirnya terbangun. PS, terima kasih kepada Actually It Does It Matter atas saran tepat waktu Anda selama beberapa bulan terakhir. Saya khususnya telah menambahkan lebih banyak bab hari ini. Akan ada empat bab hari ini. Meskipun saat ini hanya ada satu bab, bahkan jika saya bermain sepanjang malam, saya akan tetap membuat empat bab. Adapun rencana pembaruan bulan ini, jumlahnya 200 ribu. Bulan lalu, dia telah memperbarui 270 ribu, jadi dia masih berhutang 30 ribu. Dengan kata lain, dia akan mampu membayar kembali 230 ribu untuk pembaruan bulan ini. Ini berdasarkan situasi bulan lalu. Ini adalah perkiraan konservatif. Dia seharusnya mampu membayar lebih banyak. 450. Cahaya bulan yang redup perlahan memudar. Yue Sianzi, yang telah tidak sadarkan diri selama setengah bulan, akhirnya terbangun. Bulu matanya yang panjang berkibar saat dia membuka matanya. Hal pertama yang terlihat adalah sosok yang berlumuran darah. Selain sepasang mata hitam pucat dan merah, wajah dan tubuh orang itu berlumuran darah. Darahnya telah mengering dan berubah menjadi hitam dan merah, sehingga orang-orang sulit melihat penampilan aslinya. Namun, Yue Sianzi masih mengenalinya sekilas. Dia berteriak, Zichen. Sosok yang berlumuran darah itu adalah Zichen. Selama setengah bulan pelarian, mereka telah beberapa kali ditangkap oleh monster tua alam inti. Selama waktu itu, ada juga pembunuh monster misterius. Merupakan keajaiban bahwa mereka mampu bertahan selama setengah bulan dan menunggu Yue Sianzi bangun. Di sampingnya, Tyrant tidak jauh lebih baik daripada Zichen. Selama setengah bulan ini, dia terutama bertanggung jawab untuk memikat monster tua kor realem lainnya. Bahkan dengan senjata pil, luka-lukanya masih sangat serius. Namun, dibandingkan dengan Zichen, jubah biksu Tyrant jauh lebih bersih. Mereka telah dikejar selama ini. Untungnya, mereka berdua bukan orang biasa. Kecepatan pemulihan mereka jauh lebih cepat daripada monster dengan level yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Bagaimana kalian bisa terluka parah seperti itu? Yue Sianzi berdiri dan bertanya dengan heran. Namun, dia segera merasa ada yang tidak beres dan sedikit mengernyit. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat pakaian yang dikenakannya. Pakaiannya sangat lebar sehingga jelas itu milik pria. Selain itu, ada sedikit rasa sakit di bagian dadanya. Melalui kerah jubah yang lebar, dia bisa melihat perban kasa yang tidak beraturan di tengahnya. Setelah itu, semua yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran muncul dalam pikiran Yue Sianzi. Dia ingat apa yang telah terjadi. Kakek kedua telah meledakkan dirinya sendiri di alam inti dan menggunakan senjata pil untuk mengusirnya. Dia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Namun, setelah itu, dia telah ditikam di dada oleh pria berjubah hitam. Dia mengira bahwa dia akan mati. Tanpa diduga, dia masih hidup. Kalian menyelamatkanku. Wajah Yue Sianzi dipenuhi kesedihan. Dia teringat apa yang telah terjadi padanya dan kematian kakek keduanya. Kau lah yang menyelamatkan dirimu sendiri. Zichen berkata sambil memperlihatkan giginya yang seputih salju. Apa kau masih bisa berjalan? Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus pergi. Yue Sianzi mengangguk. Namun, begitu dia berdiri, tubuhnya mulai goyah. Zichen buru-buru menopangnya. Mengabaikan ekspresi terkejut Yue Sianzi, Zichen menggendongnya dan terbang ke kejauhan. Kamu baru saja bangun, jadi kamu masih sedikit lemah. Biarkan aku menggendongmu. Tairan mengikutinya dari dekat. Si kera iblis, yang bertugas menjaga dari kejauhan, juga melompat ke bahu Zichen. Zichen melesat menembus hutan dan dikejar sepanjang jalan. Dia tidak berani lagi terbang ke udara. Yue Sianzi yang sedang berbaring di pelukan Zichen masih sangat lemah karena baru saja bangun. Dia pun segera tertidur. Ketika langit berangsur-angsur cerah, Zichen yang telah berlari seharian penuh akhirnya berhenti. Ia menurunkan Yue Sianzi dan mulai bermeditasi. Tak lama kemudian, kera iblis menemukan tempat aman untuk beristirahat dan memberi isyarat kepada Zichen untuk mendekat. Kali ini, kita langsung melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya dari wilayah itu. Mereka seharusnya tidak dapat mengejar kita secepat itu. Di sebuah gua tersembunyi, Zichen dengan lembut menurunkan Yue Sianzi. Ia menatap Tairan dan berkata, sekarang, kau harus fokus pada pemulihan lukamu. Mereka berdua terus-terusan seperti ini. Itulah sebabnya mereka bertahan begitu lama. Setelah menemukan tempat yang aman, si kera iblis pun pergi. Ia akan berjaga-jaga untuk melihat apakah ada yang tidak beres. Ketika Yue Sianzi terbangun untuk kedua kalinya, Zichen dan Tairan telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Mereka berdua juga menyempatkan diri untuk membersihkan diri dan berganti pakaian baru. Mereka tampak bersemangat. Adapun Yue Sianzi yang lemah, setelah beberapa jam bermeditasi, semangatnya kembali ke puncaknya. Kekuatannya juga berangsur-angsur pulih. Ketiganya telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Ini pertanda baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa mereka ingin membunuhmu? Melihat Yue Sianzi, Zichen merasa sedikit tidak wajar. Dia langsung menanyakan hal itu dalam hatinya. Lebih jauh, dia sengaja mengabaikan untuk menyebutkan masalah saat dia membalut luka-lukanya. Tairan juga melihat ke arah Yue Sianzi. Dia jelas juga ingin tahu siapa yang mengejar mereka selama ini. Mereka dari aliansi pembunuh surgawi, kata Yue Sianzi, kebencian terpancar di matanya. Aliansi pembunuh surgawi, baik Zichen maupun Tairan terkejut. Mereka sudah lama mendengar tentang aliansi pembunuh surgawi. Kembali ke Tanah Barbar, aliansi pembunuh surgawi telah mengirim orang untuk membunuh Sulong. Dikatakan bahwa cukup banyak ahli telah datang, dan mereka telah menggunakan orang-orang pavilion pembunuh surgawi untuk menangkap mereka dan mengancam Sulong. Dikatakan bahwa ini adalah aliansi pembunuh kuno. Aliansi ini sangat kuat, dan pengaruhnya hampir mencakup seluruh benua langit bela diri. Namun, mereka berdua penasaran dengan fakta bahwa ini adalah tanah yang kacau. Semuanya dikendalikan oleh penguasa kota kekacauan. Selain itu, tempat ini sangat kacau. Semuanya difokuskan pada perebutan sumber daya. Para pembunuh praktis tidak berguna di sini. Aliansi pembunuh surgawi tahu bahwa ini adalah tempat yang istimewa. Mereka tidak memiliki cabang di sini, jadi mengapa mereka ingin membunuh Yue Sianzi? Mengapa mereka ingin membunuhmu? Tanya Tairan. Karena ayahku meninggal di tangan mereka. Selain itu, kakek kedua terluka parah karena mereka, menyebabkan basis kultivasinya menurun. Yue Sianzi berkata dengan penuh kebencian, Yang terpenting, mereka menganggapku sebagai orang yang tidak enak dipandang di keluarga sangguan. Itulah sebabnya mereka mengirim pembunuh untuk membunuhku. Siapa? Siapa dia? Kepala keluarga sangguan saat ini, paman saya, sangguan Feilin. Perkataan Yue Sianzi membuat mereka berdua terguncang. Kepala keluarga sangguan adalah paman Yue R, tetapi dia ingin membunuhnya. Dia pamanmu, tapi dia masih ingin membunuhmu. Mereka berdua tidak bertanya tentang status Yue Sianzi di keluarga sangguan, jadi mereka tidak tahu banyak tentang keluarga sangguan. Ya, pasti dia. Ayahku adalah mantan kepala keluarga sangguan. Suatu kali, dia pergi keluar dan dibunuh oleh para pembunuh aliansi pembunuh surgawi. Beberapa orang di keluarga menduga bahwa dia menyewa para pembunuh itu. Yue Sianzi kemudian menjelaskan masalah antara pamannya dan ayahnya. Keduanya tidak memiliki permusuhan. Mereka hanya memiliki konflik kepentingan. Ini adalah konflik kepentingan antara kekuatan besar. Lebih jauh lagi, ini adalah posisi kepala keluarga sangguan. Demi posisi seperti itu, saudara-saudara akan melakukan apa saja untuk memperjuangkannya. Jelas, ayah Yue R berada di level yang lebih tinggi dan telah berhasil memperoleh posisi Patriark, menjadi pemimpin salah satu penguasa negeri Betlam. Namun, paman Yue sangat tidak mau menerima ini, jadi dia menggunakan cara-cara tercelah untuk menyakiti saudaranya sendiri dan dengan lancar menjadi Patriark. Yue R tidak tumbuh dalam keluarga sangguan. Sebaliknya, ia tumbuh di tanah yang tandus. Gurunyalah yang secara kebetulan mengalami situasi seperti itu dan menyelamatkannya saat ia masih bayi. Yue R tidak tahu tentang hal-hal ini karena tuannya tidak memberitahunya. Dia hanya menyuruhnya mengeluarkan medali komando saat hidupnya dalam bahaya. Namun, ketika medali perintah dikeluarkan, hal itu menyebabkan keributan besar. Identitas sangguan Yue R juga terungkap, jadi dia dibawa kembali ke keluarga. Namun, setelah kembali ke keluarga, sangguan Yue R tidak memiliki kehidupan yang baik. Dia selalu diperlakukan dingin oleh beberapa orang. Selain itu, pamannya menolak untuk mengakuinya sebagai anggota keluarga sangguan. Sebaliknya, dia berulang kali mengatakan bahwa dia ingin menikahkannya. Akibatnya, selama dua tahun terakhir, banyak elit muda datang ke keluarga sangguan untuk meminta pernikahan seperti itu. Kali ini, sangguan Yue R keluar karena dia tidak bahagia. Dia hanya datang untuk menghilangkan kebosanannya. Satu-satunya tempat yang bisa ia kunjungi adalah pasar ini. Oleh karena itu, setelah sampai di sini, sangguan Yue menceritakan semuanya kepadanya. Selama ini, keluarga sangguan selalu mengklaim bahwa kepala keluarga sangguan sebelumnya telah tewas di tangan serikat pembunuh surgawi. Hanya sedikit orang yang tahu kebenarannya. Bahkan apa yang dikatakan sangguan Yue hanyalah dugaannya sendiri. Tidak ada bukti nyata. Kali ini, dia datang hanya untuk menghilangkan rasa bosannya. Dia tidak menyangka akan mengetahui hal-hal seperti ini dan hal seperti itu akan terjadi. Pasarnya telah hilang, kakek keduanya telah meninggal, dan pamannya sendiri adalah musuh yang telah membunuh ayahnya. Setelah mengatakan semua ini, Yue Sianzi sudah menangis terseduh-seduh. Tyron melotot ke arah Zichen dan memberi isyarat agar Zichen maju. Zichen hanya bisa pergi dan menghiburnya. Oleh karena itu, Yue Sianzi bersandar di bahu Zichen dan mulai menangis. Seolah-olah dia ingin menangis untuk meluapkan semua keluhan dan kengganannya. Dia menangis sangat lama. Dia menangis sampai langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Dia menangis sampai setengah dari jubah Zichen basah kuyuk. Dia terus menangis. Dia baru berhenti menangis ketika kera iblis itu muncul. Berlari. Kemunculan kera iblis itu hanya bisa berarti satu hal. Para pengejar telah tiba. Oleh karena itu, sebelum kera iblis itu sempat berbicara, kelompok itu sudah mulai melarikan diri. Namun, selama pelarian ini, meskipun Yue Sianzi telah sadar kembali, mereka bertiga tidak mengalami masa-masa yang mudah. Para pria berjubah hitam itu tampaknya telah menjadi gila dan mati-matian mengejar mereka. Pada saat yang sama, mereka menggunakan semua jenis teknik pertempuran yang kuat. Selain meledakan diri dari esensi jin dan mereka, mereka menggunakan hampir semua hal lainnya. Nyawa mereka bertiga terancam. Mereka bisa meninggal kapan saja. Untungnya, mereka sudah pulih dari luka-luka mereka di tengah perjalanan. Hari-hari pelarian itu tak terbayangkan. Namun, mereka bertiga mengertakkan gigi dan bertahan. Mereka tahu bahwa semakin gila para pengejar, semakin cemas mereka. Satu-satunya hal yang dapat membuat mereka begitu cemas adalah kedatangan keluarga Sangguan. Meskipun kepala keluarga tidak mengenali putri kecil ini dan tidak menyukainya, ada orang lain yang mengenalinya. Di antara mereka, putra Sangguan Mo, yang juga pamannya yang lain, pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sialan, dasar anak licin, dia menghilang lagi. Di langit, menatap sosok yang menghilang di bawah hidungnya lagi, monster tua inti dalam tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Hutan lebat di bawahnya hampir rata dengan tanah. Beberapa sosok telah terbunuh, tetapi sayangnya, semuanya adalah klon. Apakah Invikil juga gagal? Seorang ahli inti dalam di sampingnya bertanya. Tidak, Invikil sering cedera selama periode ini. Dari mana kedua orang ini berasal? Mereka hanya terbang, tetapi mereka dapat membuat Invikil gagal berkali-kali. Ahli inti dalam mengerutkan kening. Ia merasa tidak percaya bahwa ada orang dengan level yang sama yang dapat menekan Invikil. Namun, selama ini, kedua orang ini telah memberinya banyak kejutan yang tidak dapat dipercaya. Setelah memikirkannya, ia mengerti. Haruskah kita terus mengejar? Dua orang telah tewas di tangan sangguan Fei Xiong. Terlebih lagi, kali ini, keluarga sangguan bertekad untuk membunuh kita. Mereka telah mengepung kita. Jika kita tidak mundur sekarang, semuanya akan terlambat. Tahan beberapa hari lagi, kita harus membunuh targetnya. Di langit, para monster tua inti dalam dari persatuan pembunuh surgawi berkumpul dan mengejar Zichen dan yang lainnya lagi. Hanya saja Zichen dan Biksu itu sama-sama memiliki klon. Selain itu, sangat sulit untuk membedakan keduanya. Keduanya benar-benar terlalu licin. Mereka meninggalkan jejak kaki di mana-mana. Ada juga petunjuk di mana-mana. Namun, yang mereka temukan semuanya adalah klon. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.